HSSB Season 9, Xiao Sen, Mau Kemana? Yan Zao Ge memandang cendikiawan bela diri siantian dari klan Matahari Suci, semakin dekat dan semakin dekat dengan setiap langkah. Sekarang, sebuah suara tiba-tiba meraung dari jauh, sebelum itu mendekat. Aoraki yang mengelilingi Ahu melonjak, menyerupai badai hitam saat terhalang di depan Yan Zao Ge. Tuan Muda, saya kembali. Mengatakan demikian, Ahu melepas koper cukup besar yang dia bawa di punggungnya dan segera melemparkannya ke depan Yan Zao Ge. Kemudian, dengan satu langkah, dia berada di depan praktisi bela diri dari klan Matahari Suci. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lengan Ahu bersilangan saat dia melesat dengan cakarnya, badai hitam liar yang dahsyat menyelimuti daerah itu saat mencapai langit dan menutupi bumi. Membiarkan raungan marah juga, Aoraki praktisi bela diri Sun Klan berubah menjadi surga dan bumi ilusi, diterangi oleh matahari yang sangat besar dan cemerlang. Sinar matahari keemasan dan badai hitam berbenturan dalam sekejap. Saat dia tertawa terbahak-bahak, tubuh Ahu yang besar menjadi menyerupai bayangan hantu, sedih dan melayang tak terduga. Seekor harimau hitam yang ganas menerjang keluar dari badai hitam, berani menelan siapapun yang dilihatnya. Sosok Ahu tiba-tiba berjongkok, lalu melompat, setelah merobek matahari keemasan yang besar saat cakarnya mencengkeram tenggorokan dan jantung lawannya. Di mana cakar surgawi hantu harimau lewat, udaranya tampak seperti sobek dan terkoyak seperti sepotong kain. Badai hitam menjelma menjadi kepala harimau ganas, membuka rahang mengangga lebar saat bersiap menelan musuh secara langsung. Ekspresi wajah sarjana bela diri Siantian yang mengendalikan pedang api yang mengalir berubah menjadi serius. Dia sementara meninggalkan Radiance Sunwheel, mengarahkan Flowing Fire Sword untuk memotong ke arah Ahu. Sebuah cahaya menyala di tubuh Ahu saat armor hitam cahaya terwujud, menghalangi pukulan pedang api yang mengalir. Dengan raungan, Ahu mengirimkan cakar untuk memblokir pedang Divine Fajar lawannya. Lawan pertamanya buru-buru mengeksekusi lompatan matahari terbit saat dia mundur, seluruh tubuhnya terkejut hingga berkeringat. Pedang api yang mengalir dan armor mimpi buruk hitam Ahu bentrok, tidak ada yang menyerah. Dua cendikiawan bela diri Siantian Agung Sun Klan sekarang berteriak dengan keras serempak, diikuti angin auraki yang mengejutkan langit, surga dan bumi ilusi yang menyelimuti ke segala arah. Mereka mengatakan bahwa tidak akan pernah ada dua matahari di langit, tetapi pada saat ini, dua matahari telah muncul tepat di depan mata Ahu. Salah satu matahari menggantung tinggi di atas kepala, seperti matahari di langit sore. Yang lainnya muncul saat Fajar menyingsing, cahaya Fajar pertama muncul. Ahu tidak terintimidasi sedikitpun. Seluruh tubuhnya auraki meletus saat dia melompat dengan tubuhnya, menyerupai menerkam harimau. Awan mematuhi naga, angin mematuhi harimau. Saat Ahu meraung liar, badai hitam yang menyelimuti semua menyapu semua yang dilewatinya, pasir beterbangan dan batu yang melesat, menakutkan tak tertandingi. Yan Zauge mengambil koper yang telah dilemparkan Ahu, dari mana dia mengambil berbagai harta karun yang langka dan unik. Mengontrol aurakinya, Yan Zauge melambaikan tangannya, berbagai bahan terbang ke tanah dalam formasi pembalikan. Saat Yan Zauge membuat gerakan terus-menerus dengan jari-jarinya, barisan polaroh dalam formasi pembalikan menjadi semakin mempesona dan menarik perhatian saat seluruh strukturnya akhirnya selesai. Orang-orang dari klan Matahari Suci juga mengerti apa yang dibutuhkan oleh formasi pembalikan, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat meramalkan bahwa formasi pembalikan ini sebenarnya akan selesai begitu cepat. Martial Grandmaster itu selama ini berusaha menerobos garis pertahanan Zhao Xicheng dan pertama-tama menghancurkan formasi pembalikan. Namun, karena dihalangi dengan gigi oleh Zhao Xicheng, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhasil. Pada saat ini, melihat formasi pembalikan telah sepenuhnya terbentuk, perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Cih! Dengan teriakan rendah, Yan Zauge mengayunkan lengannya, pedang naga giok naik ke udara. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya lurus ke depan, sebelum menekannya ke udara. Formasi pembalikan dalam Spirit Wind Canyon setelah sepenuhnya terbentuk, itu mulai beroperasi dengan keras, bergabung menjadi satu dengan formasi besar yang dikendalikan Zhao Xicheng. Pola roh dari formasi besar tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang aneh dan ganas. Saat lampu merah menyala, di dalam istana kerajaan di kota Jingyang yang jauh, tubuh Zhao Xili, juga saat ini menggunakan kekuatan formasi besar, bergidik intens, saat dia langsung mengeluarkan seteguk darah segar. Yan Zauge berkata dengan mendesak, Paman, sekarang. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, Zhao Xicheng, berdiri di dalam formasi, langsung membuat posisi dengan tinjunya. Saat Yan Zauge memandang Zhao Xicheng, dia bisa melihat bahwa saat bayangan di atas kepalanya melayang, dia samar-samar bisa melihat pohon roh yang bergoyang tertiup angin, mengjulang tinggi ke langit. Kekuatan armor skala naga emas kekaisaran sepenuhnya diambil oleh Zhao Xicheng. Saat dia meninju dengan tinjunya, kekuatan formasi besar tiba-tiba meningkat. Grandmaster bela diri dari klan Matahari Suci yang awalnya memegang kendali memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia langsung dikirim ke mundur. Yan Zauge Xiao Xen dan yang lainnya semua terkejut, tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah pihak mereka berada di atas angin, pihak Yan Zauge sebenarnya masih memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika itu adalah formasi pembalikan yang digabungkan dengan formasi besar asli, seharusnya juga tidak ada yang sekuat itu, hasil instanah. Zhao Xicheng terluka parah sementara Zhao Xili saat ini menduduki kota Jingyang miliknya. Pada akhirnya, bagaimanapun, dalam pertarungan untuk menguasai formasi agung Jingyang, sebenarnya Zhao Xicheng lah yang membuat kemenangan perubahan haluan. Cahaya pedang emas menyala dari jauh. Namun sarjana bela diri siantian klan Matahari Suci lainnya mengalahkan lawannya, setelah itu dia menebang dengan pisau pembakar surga yang miring ke barat langsung ke arah Yan Zauge. Namun, tidak menunggunya mendekat, Ah Hu melepaskan raungan marah, tangan kirinya tersisa di cakar surgawi harimau hantu sementara ia menarik tangan kanannya dari kepalan tangan. Ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri yang diturunkan Yan Zauge kepada Ah Hu secara pribadi. Dari tinju iblis enam roh, tinju iblis raungan harimau. Ah Hu benar-benar mengamuk saat dia meninju dengan tinjunya dan membiarkan terbang dengan cakarnya, dengan kekuatannya sendiri, benar-benar menahan tiga cendikiawan bela diri sun klan siantian sekaligus. Raungan harimau bergema di seluruh spirit Wind Canyon. Melihat ini, Su Chuan dan yang lainnya diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Melihat situasinya, wajah Xiao Sen berubah muram dan ganas, karena dia tidak lagi memiliki pikiran untuk terus mengumpulkan Redian Sun Will. Anjing yang baik tidak menghalangi Dao. Xiao Sen menatap tajam ke arah Yan Zauge dan Ah Hu, karena kamu melindungi pemilikmu dengan setia, aku akan membantai kamu anjing antek bersamanya juga. Mendengar nada gelap Xiao Sen, pandangan Yan Zauge terpaku padanya. Dia melihat Xiao Sen tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda berbentuk silinder. Satu ujung dipegang di tangannya, sementara ujung lainnya diarahkan langsung ke Ah Hu. Yan Zauge berteriak, Ah Hu, hindarilah. Ini hujan matahari. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Ah Hu tampak ragu-ragu. Namun, sosok besarnya masih tidak bergerak untuk menghindar. Yan Zauge mengerutkan kening. Jika Ah Hu menghindarinya, hujan matahari Xiao Sen akan diarahkan langsung ke dirinya sendiri, Yan Zauge. Oleh karena itu, Ah Hu tetap di tempatnya. Saat berikutnya, silinder di tangan Xiao Sen tiba-tiba meletus dengan 10.000 garis cahaya kemasan, menembus mata tanpa bandingannya. Cahaya dari jarum emas yang tak terhitung banyaknya, menyerupai sinar matahari yang menerangi langit dan bumi, juga menyerupai hujan deras yang sangat lebat, begitu lebat sehingga tidak ada satupun angin yang bisa lewat. Jumlah Divine Sun Needles yang tak terhitung berubah menjadi seberkas cahaya, menembak langsung ke arah Ah Hu. Sun Rain, senjata rahasia harta karun rahasia silsilah Sun Klan, yang menghususkan diri dalam menerobos auraki seorang sarjana bela diri. Siapapun di bawah level Martial Grandmaster, ketika menghadapi serangan ini secara langsung, akan kesulitan untuk keluar dengan mudah. Bahkan tiga cendikiawan bela diri siantian dari klan matahari suci buru-buru melintas ke samping. Tatapan Ah Hu seolah-olah telah dinyalakan, aurakinya berubah menjadi surga dan bumi ilusi saat dia meraung liar. Badai hitam melanda segala arah dengan momentum harimau berjongkok dan ikan paus menelan, armor mimpi buruk hitam menyala dengan cahaya saat Ah Hu memfokuskan semua usahanya pada pertahanan. Tabrakan yang bagus dan menusuk bergemas satu demi satu tanpa henti, karena tubuh Ah Hu sekarang dipenuhi dengan ribuan, sepuluh ribu jarum matahari surgawi kemasan yang gemilang. Di sisi lain, Zhao Xicheng mengangkat kepalanya ke atas dan melolong panjang, telapak tangannya mendorong ke depan. Kontrol formasi besar telah sepenuhnya direbut kembali olehnya. Sementara Zhao Xicheng sendiri terluka parah, dengan kekuatan formasi besar untuk mendukungnya, kekuatannya langsung menjadi luar biasa. Pertama, dia menarik formasi, meluncurkan serangan balik pada pangeran Jin, Zhao Xicheng kembali ke kota Jingyang yang jauh yang masih belum pulih semangatnya, mengejutkannya sampai pada titik di mana darah segar menyembur keluar dari mulutnya secara tak terkendali. Kemudian, dia menghantam udara dengan telapak tangannya ke arah ahli martial Grandmaster dari klan Matahari Suci, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah saat dia mundur. Saat garis batas formasi besar meluas, praktisi bela diri klan Matahari Suci semuanya dipaksa mundur. Yan Zhao Xicheng bergegas keluar dan mendukung Ah Hu, sebelum menyerahkannya kepada sucuan dan orang lain yang mengejarnya. Memalingkan kepalanya dan menatap, Xiao Xen juga mundur dengan tergesa-gesa. Suaranya seperti guntur, Yan Zhao Xicheng menggelegar dengan marah, Xiao Xen, kamu mau ke mana? Sosok Yan Zhao Xicheng melompat, saat dia langsung menerjang ke depan tempat Xiao Xen berada, seperti harimau menakutkan yang dilepaskan dari kandangnya. Tinju Iblis Enam Roh, Tinju Iblis Raungan Harimau HSSB 82, Yan Zhao Ge yang ganas Seperti harimau ganas, Yan Zhao Ge meraung saat dia mendarat dengan haus darah di depan Xiao Xen. Xiao Xen buru-buru mundur, terbang ke udara karena dia ingin menambah jarak di antara mereka. Mengambil beberapa langkah berturut-turut ke depan, Yan Zhao Ge juga terbang, melangkah keluar saat dia menginjak udara itu sendiri. Di dalam titik akupuntur di seluruh tubuhnya, naga es dan api yang melingkar mengeluarkan raungan yang mengejutkan bersamaan. Kabut es dan cahaya api naik dari tubuh Yan Zhao Ge, bergabung dengan auraki, es, dan api yang bercampur saat dia menyerupai dewa. Raungan harimau dengan tinjunya, Auman Naga Dikinya Suan Wu Surgawi dari utara, kekuatan pintu darah meletus. Dengan satu kepalan tangan itu, Yan Zhao Ge langsung menerobos dan merobohkan pohon matahari terbenam seribu ilusi milik Xiao Xen. Sangat terkejut, Xiao Xen bersiap untuk melakukan lompatan matahari terbit untuk menghindarinya. Pergilah! Dengan teriakan keras, Yan Zhao Ge menegakkan punggungnya dengan tiba-tiba, karena untuk sesaat sepertinya ada naga surgawi yang meregangkan tubuhnya yang besar. Pengerahan kekuatan ini telah mengintegrasikan naiknya awan dan melonjaknya naga dari lengan naga yang melingkar. Semua awan dan naga di sekitar 10.000 km melonjak ke langit dalam sekejap. Saat tubuh Xiao Xen hendak bergerak, Yan Zhao Ge tiba dihadapannya dengan kecepatan lebih tinggi, menyerang dengan dominan. Jari-jari di tinjunya yang terkepal terbuka, membentuk kait saat masing-masing tangannya meraih salah satu lengan Xiao Xen. Kedua sosok itu berhenti secara bersamaan di udara. Yan Zhao Ge menembakkan salah satu kakinya, langsung menendang ke arah dada Xiao Xen. Pada saat yang sama, kekuatan dari es yang melingkar dan naga api bergolak saat mereka dikeluarkan dari tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat, membentuk momentum gunung dan sungai yang bergolak, diberikan ke lengan Xiao Xen. Sambil menendang Xiao Xen ke belakang, tangannya masih mencengkeram erat lengan Xiao Xen, menolak untuk melepaskannya. Menendang dan menarik dua kekuatan yang berlawanan secara diametris langsung mengubah tubuh Xiao Xen hingga menyerupai kain compang kemping. Peng! Suara teredam bergema, darah dan daging menyembur ke segala arah. Seluruh langit di mana keduanya berada di udara dipenuhi dengan hujan darah, meledak dan turun ke area sekitarnya di bawah. Dengan raungan rendah, Yan Zhao Ge benar-benar telah dengan paksa merobek lengan Xiao Xen, sampai ke bahu mereka di mana mereka terhubung ke tulang punggungnya. Xiao Xen meraung tajam dan menusuk, Yan Zhao Ge, kamu benar-benar berani. Yan Zhao Ge melemparkan lengan Xiao Xen yang patah, menginjak udara saat dia menyusul Xiao Xen yang akhirnya terlempar karena kekuatan tendangannya, tangannya terulur sekali lagi. Seseorang yang akan mati, seharusnya tidak berbicara terlalu banyak omong kosong. Praktisi bela diriklan Matahari Suci di sekitarnya, yang telah dipukul mundur oleh Zhao Xicheng dan kekuatan formasi besarnya, belum tepat waktu untuk membantu Xiao Xen. Mereka sekarang mengeluarkan raungan marah secara bersamaan. Mata Xiao Xen hampir keluar dari rongganya, Yan Zhao Ge, jangan terlalu senang. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu ditakdirkan untuk jatuh bersamaku. Aku akan menunggumu di bawah. Yan Zhao Ge tidak mengambil semua ini ke telinganya, menembak dengan cakar dan langsung menembus dada Xiao Xen. Tangannya yang lain, jari-jarinya terbuka lebar, memenuhi penglihatan Xiao Xen saat benda itu menjepit bagian atas kepalanya. Telapak tangan Yan Zhao Ge menekan kepala Xiao Xen saat dia tertawa dingin, Oh, aku sangat takut. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mengencangkan jarinya saat dia membuat gerakan tangannya ke atas. Kekuatan kekerasan dari tubuh kedagingannya, ditambah dengan auraki yang kuat dan melimpah, meletus secara bersamaan. Darah hujan sekali lagi meletus dan turun saat Yan Zhao Ge mencengkeram leher Xiao Xen dan melepaskan kepalanya yang sangat besar. Xiao Xen tetap menatap dengan mata terbelalak, tidak bisa beristirahat dengan tenang. Seluruh spirit Wind Canyon langsung terdiam. Semua orang menatap dengan bingung pada Yan Zhao Ge, mengangkat kepala Xiao Xen tinggi-tinggi saat dia berdiri pantang menyerah di udara. Yan Zhao Ge Saat berikutnya, praktisi bela diri klan Matahari Suci secara bersamaan mengeluarkan raungan marah. Dengan Marsial Grandmaster di kepala mereka, mereka semua bergegas menuju Yan Zhao Ge bersama. Di dalam lembah, Zhao Xen tenang dan diam saat dia membentuk kepalan tangan dengan tangan kirinya dan telapak tangan dengan tangan kanannya, memukul ke depan secara bersamaan. Naga emas cahaya mulai mengamuk di antara langit dan bumi, sisip mereka naik turun dan raungan mereka mengejutkan langit, seolah-olah naga sungguhan telah turun ke dunia. Praktisi bela diri klan Matahari Suci dikirim ke retret terus-menerus oleh kekuatan formasi besar yang dilepaskan oleh Zhao Xicheng, tidak dapat mengambil langkah lebih dekat ke ngarai angin roh. Sucuan dan cendikiawan bela diri dari Broadcrete Mountain dan kerajaan Tang Timur mulai bergerak dari bertahan ke menyerang. Mundur Master bela diri dari klan Matahari Suci itu meraung dengan sedih, tidak punya pilihan selain memimpin sesama anggota klannya mundur. Darah mengalir dari sudut mulut Zhao Xicheng, hijau dan merah berkedip sebentar-sebentar di wajahnya. Dia menarik telapak tangannya, karena yang lain juga berhenti mengejar musuh. Membawa kepala Xiao Shen, Yan Zhao Ge turun ke tanah, berbalik dan kembali ke sisi Ah Hu. Ah Hu sedang duduk bersila di tanah, pancaran Black Knight Mare Armor di tubuhnya telah meredup. Di atas baju besi hitam itu terdapat banyak jarum emas. Semua jarum emas telah menembus jauh ke dalam baju besi. Ah Hu memiliki raut wajah yang agak jelaga dan kalah. Untungnya, artefak roh yang menyertainya, Armor Mimpi Buruk Hitam, juga merupakan alat pertahanan. Bahkan ketika dia bisa menyerang dan bertahan, kekuatan pertahanannya masih mengejutkan. Jika tidak, ketika secara bersamaan terlibat dalam pertempuran dengan tiga cendikiawan bela diri Xiantian sebelumnya, setelah diserang secara diam-diam oleh hujan matahari Xiao Shen, dia pasti sudah mati. Meski begitu, sementara Black Knight Mare Armor mampu menahan hujan lebat dari Divine Soon Needles, Ah Hu juga telah terluka oleh kekuatan ki mereka yang menembus tubuhnya. Meskipun Divine Soon Needles sendiri tidak langsung menembus tubuhnya, sepertinya Ah Hu telah menahan ribuan, puluhan ribu pukulan berat dalam sekejap. Yan Zhao Ge datang sebelum Ah Hu, meletakkan telapak tangannya di punggungnya untuk membantunya menyesuaikan kondisi tubuhnya. Yang lainnya sekarang datang untuk melihat Yan Zhao Ge dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Sementara Xiao Shen juga bergerak dengan niat untuk membunuh, yang berarti bahwa Yan Zhao Ge benar-benar dibenarkan untuk membunuhnya, benar-benar melihat Yan Zhao Ge membunuh Xiao Shen, semua semangat mereka goyah sejenak. Apalagi dengan metode pembunuhan yang begitu keji dan brutal. Sebelumnya, ketika Yan Zhao Ge berselisih dengan Xiao Shen, betapapun buruknya dia telah mengalahkannya, itu masih bisa diabaikan karena Xiao Shen menjadi sisi yang lebih lemah dalam pertandingan sparing mereka. Namun, dengan kedua belah pihak sama-sama menjadi elit dari generasi muda klan masing-masing, bibit dengan banyak potensi yang klan mereka mencurahkan banyak usaha untuk dibesarkan, memutuskan superioritas dengan spar dan langsung membunuh pihak lain adalah dua konsep yang sangat berbeda. Selain itu, kakek Xiao Shen adalah salah satu dari sedikit petinggi dari klan Matahari Suci. Seperti yang dikatakan Xiao Shen, ini terjadi, klan Sun Suci pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Masalah ini, dibandingkan dengan menerima murid dari pihak lain yang telah menghianati klan mereka, bahkan lebih besar. Tetapi di tengah perasaan rumit mereka, praktisi bela diri Broadcrete Mountain dan kerajaan Tang Timur juga merasakan kegembiraan yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Matahari Suci telah menekan mereka dengan erat dengan setiap langkah, yang sudah sombong dan tidak terkendali untuk waktu yang lama. Mengizinkan Anda untuk bergerak untuk membunuh, sementara tidak membiarkan Broadcrete Mountain saya membalas. Itu tidak akan sesuai dengan logika sama sekali. Pada saat ini, Yan Zhao Ge sudah mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Pedang Naga Giok masih berfungsi sebagai inti dari formasi pembalikan, bekerja dalam sinergi dengan formasi besar Zhao Xicheng. Dengan lambayan tangannya, Radian Sun Will kembali ke tangan Yan Zhao Ge sekali lagi. Melihat Radian Sun Will, semua orang tiba-tiba tersadar dari lamunan mereka. Tuan Muda Broadcrete membunuh Xiao Xen sekarang, hanya dalam sekejap. Sementara keduanya adalah sarjana bela diri aura luar terlambat, Yan Zhao Ge telah langsung menghancurkan Xiao Xen sampai tidak ada ampas yang tersisa darinya. Seorang praktisi bela diri Tang Timur menelan ludahnya, Xiao Xen jelas bukan seseorang dengan aura luar biasa yang bisa dibandingkan dengan Ah. Dari praktisi bela diri klan Matahari Suci yang telah menyerang kali ini, ada orang-orang yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya. Namun, pada level kultivasi yang sama, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka bisa mengalahkannya. Pangeran Cahaya dari klan Matahari Suci dipuji sebagai salah satu dari empat Tuan Muda generasi ini bersama Tuan Muda Yan, sedangkan Xiao Xen dan Pangeran Cahaya adalah bagian dari empat matahari terbit klan Matahari Suci, tepatnya wajah dari klan Matahari Suci. Generasi yang lebih muda. Namun, putra kesayangan surga telah diserang dan dibunuh oleh Yan Zouge dengan begitu mudah. Xiao Xen begitu mudah dikalahkan oleh Tuan Muda Yan untuk orang lain, apakah itu juga? Petik 2. Seseorang berseru dengan nada rendah, Yan Zouge bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan Ah. Sebelumnya, rumor mengatakan bahwa Yan Zouge telah melampaui level untuk mengalahkan Xiao Xen sementara hanya di rana aura luar Marsial Scholar. Karena tidak ada dari mereka yang menyaksikannya secara pribadi, mereka masih sedikit skeptis tentang ini. Tapi sekarang, tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuan Muda yang tampan, anggun dan berkemauan keras, praktisi bela diri yang ganas, kedua identitas ini sekarang dengan sempurna berdamai di dalam pikiran mereka. HSSB 83, paket tidak dapat mengikuti perubahan. Diskusi semua orang didengar oleh Yan Zouge, tetapi saat ini, dia sedang tidak berminat untuk membanggakan kesuksesannya. Sambil membantu Ah Hu untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya, sebagian dari pikiran Yan Zouge masih terfokus pada formasi pembalikan. Pada saat ini, fitur Zhao Xicheng sudah kembali normal. Dengan kekuatan seluruh formasi besar yang mendukungnya, jauh lebih mudah baginya untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Melihat ini, Yan Zouge juga menenangkan hatinya. Nafas Ah Hu pulih menjadi normal saat jarum matahari suci jatuh ke tanah di sekelilingnya. Dia membuka matanya, meringis sambil berkata, Untungnya, keluar kali ini, saya memakai artefak roh yang diberikan kepada saya oleh kepala keluarga. Kalau tidak, saya akan benar-benar tamat. Petik 2 Melihat bahwa dia sudah baik-baik saja, Yan Zouge tertawa, bagaimana rasa hujan matahari. Ah Hu menyeringai, sangat kejam. Yan Zouge mengambil sebuah silinder, tepatnya di Sunrein, benda ini berbahaya. Meskipun akan sedikit merepotkan harus mengisinya kembali setiap kali digunakan, apakah daya memang sesuatu. Petik 2 Anda bisa membawanya keluar untuk dimainkan di masa depan, siapapun yang kau luncurkan serangan diam-diam, kau bahkan bisa membiarkan klan Sun Suci menyalahkanmu. Petik 2 Mendengar ini, semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ah Hu, bagaimanapun, menerimanya dengan gembira, Tuan Muda, rencana ini bagus. Di masa depan, siapapun yang tidak disukai Tuan Muda, saya akan memberinya yang bagus. Secara alami, keduanya hanya bercanda. Yan Zouge datang sebelum Zhao Xicheng. Dari penampilannya saja, sudah tidak ada kelainan apapun pada Zhao Xicheng, seolah-olah dia sudah sembuh total dari luka-lukanya. Setelah membantu mengobati luka-lukanya lebih awal, Yan Zouge telah memberikan kepadanya sebagian dari mantra penangkal langit. Pada saat ini, mampu memanfaatkan kekuatan formasi besar, tingkat pemulihan Zhao Xicheng secara alami sangat cepat. Sementara dia masih belum pulih sepenuhnya, luka sebelumnya sudah tidak lagi menghalanginya. Zhao Xicheng menatap Yan Zouge, perlahan menganggupkan kepalanya, Zhao Xicheng, kali ini semua berkatmu, jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa merebut kembali kendali dari formasi agung Jing yang begitu cepat. Semua orang tersentak oleh kata-katanya, karena tatapan yang mereka lihat pada Yan Zouge sekarang dipenuhi dengan pujian dan juga keajaiban. Justru metode Yan Zouge yang memungkinkan situasi ini membuat perubahan haluan total, hampir sampai membawa seseorang kembali dari kematian. Tidak menyebutkan fakta bahwa kekuatan pribadinya serta bakatnya jauh di atas yang lain, dia juga telah menunjukkan kemampuan untuk mengubah gelombang pasang surut melalui usahanya yang keras. Sungguh, mereka seharusnya tidak lagi memandang pemuda ini sebagai anggota generasi muda yang agak terlambat menjadi terkenal. Metode seperti itu, nilai pribadi seperti itu bagaimana mereka bisa menjadi sesuatu yang dapat ditimbang oleh aura luar yang bisa ditimbang oleh sarjana bela diri. Yan Zouge membungkuk ke arah Zhao Xicheng, Paman salah memuji saya, itu semua masih bergantung pada peran Paman sebagai pilar utama tadi. Petik 2 Pembalikan formasi ini hanyalah sesuatu yang saya terjadi secara kebetulan, meskipun mungkin berguna sekarang, mungkin tidak selalu berguna di masa mendatang. Petik 2 Zhao Xicheng berkata, jika Anda ingin berbicara tentang pilar utama, pertama-tama Anda harus melihat Pena Tuakin, Pena Tuakong, dan mereka di sisi Anda. Jika pertarungan mereka dengan Isri Singlor diputuskan dalam waktu singkat, situasinya masih akan sangat berubah. Merenungkan dalam-dalam, Yan Zouge menekan suaranya dengan auraqi, mengirimkan transmisi suara ke Zhao Xicheng, Paman, saya merasa ada yang tidak beres, bahwa kita harus meninggalkan ngarai angin roh ini secepat mungkin. Tatapan Zhao Xicheng berkedip sedikit. Yan Zouge berkata dengan nada rendah, sikap yang dilakukan Xiao Shen sebelum dia meninggal tidak tampak seperti dia menggertak dan membuat klaim kosong, atau mungkin mengutukku karena amarahnya. Sepertinya dia benar-benar yakin bahwa saya akan mengikuti jejaknya dengan sangat cepat. Petik 2. Ini membuat saya sangat prihatin. Saya tahu bahwa baru saja mendapatkan kembali kendali atas formasi besar, Anda masih perlu waktu untuk menstabilkannya. Namun, saya khawatir kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Petik 2. Ahu juga baru saja kembali bernapas, sejauh mana lukanya masih belum diketahui. Namun, Yan Zouge juga tidak menyisakan waktu untuknya, mereka hanya bisa melihat tentang itu setelah mereka pergi. Zhao Xicheng melirik Yan Zouge, tidak mengajukan pertanyaan apapun karena dia langsung setuju, baiklah, ayo pergi dulu. Sementara praktisi bela diri kerajaan Tang Timur mengkhawatirkan kondisi Zhao Xicheng, mereka juga berharap dia akan segera kembali ke kota Jingyang untuk mengawasi urusannya, di mana akan lebih mudah untuk membersihkan kerajaan Pangeran Jin, Zhao Xili, dan kelompok pemberontaknya. Di sisi lain, di kota Jingyang juga Zhao Xicheng dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan formasi besar pada tingkat maksimumnya. Selain itu, pergerakan gunung tak terbatas tanpa batas masih belum jelas. Meskipun, kemungkinan besar, mungkin ada seorang ahli Marsial Grandmaster yang lebih kuat dari Penatua He yang berbaring menunggu di suatu tempat di dalam Tanah Tang Timur. Tidak membuang waktu untuk memikirkan istirahat, mereka segera berangkat. Saat mereka berjalan, Yan Zhao Geh melihat ke arah Su Chuan, mengirimkan transmisi suara, Elder Su, mereka yang ada di lembah yang mengetahui tentang rahasia Cloud Venet Crystal. Su Chuan tersenyum, Tuan Mudayan, kamu bisa tenang. Sebelum kalian banyak tiba di sini, saya sudah mengirim mereka bersama-sama, mencari tempat yang aman untuk menempatkan mereka. Petik 2 Selama rahasianya tidak terungkap, bahkan jika musuh mengeluarkan rasa frustrasi mereka di Spirit Wind Canyon, menghancurkan berbagai instalasinya, tambang yang terletak jauh di bawah tanah masih bisa dibuka kembali dan ditambang di masa depan. Yan Zhao Geh mengangguk, Su Chuan adalah orang yang sangat waspada, juga memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang kuat. Membantu dia sebelumnya memang merupakan pilihan yang tepat. Jika kultivasi Su Chuan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, ayahnya memang dapat mencurahkan beberapa usaha untuk merawatnya, membantunya berjalan hingga ketinggian yang luar biasa. Yan Zhao Geh menginstruksikan, sementara kita sudah mundur, perhatikan baik-baik gerakan di dalam Spirit Wind Canyon. Meskipun Su Chuan merasa ini agak aneh, dia tetap meneruskan instruksi ini. Setelah mendengar kata-kata Yan Zhao Geh, Zhao Xicheng bertanya kepadanya melalui transmisi suara, kamu khawatir bahwa ada ahli yang lebih kuat dari klan Matahari Suci di dekatnya. Tapi jika ada orang seperti itu yang hadir lebih awal, mengapa mereka tidak bergerak. Petik 2 Yan Zhao Geh menyipitkan matanya, berkata dengan nada ringan, jika memang ada ahli yang bisa melancarkan serangan dalam waktu singkat, itu akan sesuai dengan perilaku Xiao Shen yang tidak biasa sebelum dia meninggal. Jika seperti itu, ku rasa aku bisa menebak apa yang ingin mereka lakukan. Yan Zhao Geh menarik nafas dalam-dalam, jangan bergerak terlebih dahulu agar tidak mengejutkan kita, tapi besiaplah untuk menyergap di dekat sini, kalau-kalau Xiao Shen dan yang lainnya tidak dapat membunuh kita. Aku telah membunuh Xiao Shen hanyalah kecelakaan di mata mereka. Petik 2 Awalnya, itu hanya dimaksudkan sebagai langkah tambahan jika terjadi kesalahan. Namun, karena formasi pembalikan, kami membalikkan tabel pada mereka dalam sekejap, membunuh gelombang pertama mereka hingga mundur tanpa situasi bahkan jatuh ke jalan buntu, di mana mereka segera mundur. Petik 2 Mereka ingin kematian saya terlihat sedikit lebih alami, seolah-olah itu hanya disebabkan oleh permusuhan pribadi antara saya dan Xiao Shen. Itu akan bermanfaat untuk mengaburkan tujuan mereka yang sebenarnya. Zhao Xicheng memandang Yan Zhao Geh, tujuan sebenarnya. Tatapan Yan Zhao Geh dalam dan jauh, kami mungkin masih meremehkan makan mereka. Membunuhku hanya akan menjadi permulaan, bahkan Tang Timur hanya akan menjadi sesuatu yang mereka dapatkan dengan nyaman di sepanjang jalan. Apa yang mereka inginkan? Jauh lebih dari yang saya perkirakan. Petik 2 Orang-orang The Secret Sun Clan hanya sementara dipaksa mundur. Melihat Yan Zhao Geh dan yang lainnya meninggalkan ngarai angin roh, mereka buru-buru berusaha mengejar dan menyerang mereka. Mereka tidak peduli membunuh atau melukai Yan Zhao Geh dan partainya, itu hanya untuk mengetahui jejak mereka dan tidak kehilangan jejak mereka sepenuhnya. Melihat penampilan mereka, Yan Zhao Geh sekarang merasa lebih yakin bahwa klan Matahari Suci kemungkinan besar memiliki ahli puncak di sekitarnya karena sudah bergegas ke sini. Jika mereka tidak bisa kehilangan ekor mereka, dengan kecepatan superior pihak lain, mereka pasti akan menyusul dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun, ini, bagaimanapun, adalah tanah tang timur di dalam domen surga. Dengan kemampuan mereka yang lebih kuat serta keinginan mereka untuk menghindari pertempuran, mereka dengan cepat memanfaatkan geografi sekitarnya untuk kehilangan pengejar mereka. Setelah itu, beberapa berita dikirim melalui saluran rahasia. Hampir segera setelah Yan Zhao Geh dan yang lainnya pergi, ahli tingkat tinggi dari klan Matahari Suci telah memasuki ngarai angin roh. Menghitung waktu yang mereka gunakan untuk melepaskan diri dari pengejar mereka, mereka benar-benar telah memotongnya. Yan Zhao Geh menghela nafas panjang, tatapannya menjadi tegas dan cerah, tersenyum saat dia melihat ke arah Zhao Xicheng, Paman, mari kita bergerak secara terpisah di sini. Target musuh adalah aku, tapi kamu juga harus berhati-hati. Kembali ke kota Jing yang sama dengan memberikan musuh target yang pasti. Tatapan Zhao Xicheng membeku, saya juga bisa menjadi sasaran, namun bukan karena tang timur. Jika seperti ini. Petik 2. Yan Zhao Geh mengangguk, senang sekali kamu tahu, jangan sebarkan masalah ini. Petik 2. Jika klan Sun Suci ingin bermain besar, maka mari kita bermain dengan mereka. Yan Zhao Geh tersenyum, seperti pepatah lama, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Mendengar ini, tatapan Zhao Xicheng sedikit bergetar, saat dia diam-diam menatap Yan Zhao Geh. Saat Yan Zhao Geh bertemu dengan tatapannya dengan tenang, Zhao Xicheng mengangguk perlahan, baiklah. Ingatlah untuk berhati-hati dalam segala hal, jangan lupakan keamanan pribadi Anda. Petik 2. Zhao Geh sangat mengingat ajaran Paman, jawab Yan Zhao Geh, saya akan memperhatikan dan memahami keseimbangan antara menyembunyikan gerakan kita dan menarik perhatian musuh. Melihat Zhao Xicheng pergi, Yan Zhao Geh mengirim transmisi suara ke Ah Hu, memberinya beberapa instruksi. Ah Hu yang pasti tidak akan pergi ke barat ketika Tuan Muda berkata untuk pergi ke timur atau menangkap ayam ketika Tuan Muda berkata untuk memukul seekor anjing, jatuh ke dalam keadaan sedikit linglung. Seolah-olah dia telah menggigit lidahnya sendiri, suaranya terus tergagap, kamu. Yan, Tuan Muda, bukankah ini sedikit? HSSB 84, hidup itu seperti panggung, sepenuhnya bergantung pada kemampuan akting seseorang. Melihat Ah Hu yang tampak seolah-olah telah menggigit lidahnya, Yan Zhao Geh tertawa, menggelengkan kepalanya, apa yang membuatmu begitu tegang? Anda hanya perlu melaporkan informasi yang kami miliki saat ini serta dugaan saya. Rencana akhir serta keputusannya kita tinggal menunggu pemberitahuan mereka. Petik 2 Jika mereka ingin memulai pertunjukan besar, kami akan terus memerankan sisanya. Kalau mau konservatif, kita langsung sembunyi di mana saja yang aman. Bagaimanapun, ini bukan domain api. Bahkan jika orang-orang klansun suci ingin menggali beberapa meter ke dalam tanah untuk mencari kita, itu juga tidak akan semudah itu. Petik 2 Mendengarkan kata-kata Yan Zhao Geh, Ah Hu meringis seolah giginya sedikit sakit, Tuan Muda, kali ini kami benar-benar bermain terlalu besar. Dalam keadaan normal, ini tidak akan menjadi sesuatu yang seseorang di level kami bisa ikut campur. Petik 2 Jika kami sedikit ceroboh, bahkan jika kemenangan umum jatuh ke tangan Broadcrete Mountain kami, Anda sendiri juga bisa dikorbankan dalam prosesnya. Mendengar kata-katanya, Yan Zhao Geh tertawa, apakah upaya itu sepadan atau tidak, tergantung pada apakah potensi keuntungannya cukup besar atau tidak. Mencabut senyumnya, dia berkata perlahan, tidak peduli berapa kali dia datang, aku juga akan membantai Xiao Shen itu, tidak akan pernah lembut padanya. Namun, dalam hal kekuatan keseluruhan klan, kami memang selangkah di belakang klan Matahari Suci. Jika kami tidak memikirkan cara untuk mengatasi celah ini dan terus berjalan seperti biasa, kami akan tertinggal di setiap langkah. Petik 2 Bagaimanapun, klan Sun Suci juga berkembang, dan tidak akan hanya berdiri diam menunggu kita. Sebaliknya, mereka akan memanfaatkan keunggulan mereka untuk mencoba melemahkan kita sebanyak mungkin. Petik 2 Yan Zhao Ge melihat ke arah Ah Hu, sebenarnya kamu yang seharusnya tidak mengambil risiko denganku, jangan sampai kamu secara tidak sengaja dirugikan dalam prosesnya. Ah Hu tertawa sederhana dan jujur, saya pasti akan mengikuti Anda, Tuan Muda. Momo-ngomong, jika tidak ada orang di sisimu, itu terlalu abnormal. Kami segera meninggalkan Spirit Wind Canyon masih dapat dikaitkan dengan kami yang prihatin tentang situasi di Tang Timur, musuh kita mungkin tidak curiga. Namun, jika Anda pindah sendiri, mereka akan segera mengetahui bahwa rencananya telah terungkap. Yan Zhao Ge menepuk pundaknya, pergi dan sampaikan beritanya dulu, kami akan membuat rencana lebih lanjut. Petik 2 Ah Hu menganggup, ya, Tuan Muda. Kelompok dari Broadcrete Mountain bergerak diam-diam, membuat banyak liku-liku untuk menghindari perhatian dari praktisi bela diri Klan Sun Suci. Klan Sun Suci sebagian besar memiliki gagasan yang jelas tentang industri apapun yang dimiliki pihak mereka di Tang Timur. Sekarang, pengawasan ketat terjadi di mana-mana, terutama di jalan kembali ke kota Jingyang. Namun, Broadcrete Mountain telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, juga mendapat dukungan dari Raja Kerajaan Tang Timur, Zhao Xicheng. Beberapa industri rahasia serta titik kumpul adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Klan Sun Suci. Seperti yang dipikirkan Yan Zhao Ge, jika mereka mengabdikan semua upaya mereka untuk bersembunyi di domen surga, Klan Matahari Suci akan kesulitan menemukan mereka dalam waktu singkat. Ini kecuali Tang Timur sepenuhnya berada di bawah kendali mereka, memungkinkan mereka untuk benar-benar mencari di seluruh area dengan kesabaran membajak tanah. Beberapa hari kemudian, Su Cuan datang untuk mencari Yan Zhao Ge, Tuan Muda Yan, Raja Zhao dan yang lainnya pergi ke Pangeran Jin, wilayah kekuasaan Sao Sili. Yan Zhao Ge tersenyum, langkah bagus. Kami menyembunyikan diri dan tidak kembali ke kota Jing yang masih bisa dipahami, tetapi sebagai kepala kerajaan, jika Paman Zhao tidak kembali ke ibu kotanya sendiri, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Namun, jika dia malah melakukan perjalanan ke wilayah Sao Sili, pergi ke sana dan kembali, dia akan membeli banyak waktu dengan bersih dan tanpa meninggalkan jejak. Sao Sili terluka oleh Paman, hubungannya dengan formasi agung Jing yang benar-benar terputus. Tanpa formasi agung Jing yang, tetap berada di kota Jing yang seperti menunggu Paman kembali, menutup pintu dan memukuli anjing itu. Satu-satunya pilihannya adalah mundur ke wilayahnya sendiri dan menunggu kesempatan untuk muncul sekali lagi menunggu saat itu ketika pertempuran antara Isri Sing Lord dan Elder Qin akhirnya diputuskan. Petik 2 Yan Zhao Ge mengelus dagu bawahnya, klan Matahari Suci pasti mendukung Sao Sili dengan sumber daya yang cukup banyak. Paman yang merampok sarang lamanya dan mendapatkan apapun yang dia butuhkan darinya, dia kemudian dapat menggunakannya untuk memperbaiki apapun yang rusak. Mendengar kata-katanya, Su Chuan mengangguk, setelah gagal mendapatkan formasi agung Jing yang, peran yang dapat dimainkan Sao Sili dalam perang ini telah menjadi sangat terbatas. Para ahli puncak klan Matahari Suci memiliki masalah yang harus dihadapi, mereka kemungkinan besar tidak punya waktu untuk peduli padanya. Sao Sili hanya bisa bersembunyi dan dengan damai menunggu saat di mana semuanya telah diselesaikan sebelum muncul sekali lagi. Petik 2 Jika Isri Sing Lord dan ahli lain dari klan Sun Suci memperoleh kemenangan, kota Jing yang masih akan kesulitan untuk mempertahankan diri. Sao Sili secara alami kemudian dapat bangkit kembali di belakang Isri Sing Lord dan yang lainnya. Petik 2 Jika pihak Isri Sing Lord dikalahkan, Sao Sili akan mundur dengan tegas ke dalam domen api, meminta perlindungan dari klan Matahari Suci. Su Chuan memandang Yan Zao Ge dengan agak ragu-ragu, namun, jika seperti yang diprediksi Tuan Muda Yan, klan Matahari Suci memiliki ahli selain dari apa yang kami prediksi sebelumnya yang bersembunyi dalam menunggu, juga memiliki semacam skema di atas wilayah Sao Sili. Petik 2 Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya, mereka sudah tidak melihat apapun dalam kelompok Sao Sili. Selain itu, Yan Zao Ge menyipitkan matanya, selain itu, aku telah membunuh Xiao Shen, target utama mereka sekarang adalah aku. Mengatakan demikian, dia berpaling untuk melihat Su Chuan, saya telah merepotkan Elder Su dan sesama murid Broadcrete Mountain dalam menemani saya mengambil risiko ini. Su Chuan tersenyum, Tuan Muda Yan terlalu serius, saya yakin Tuan Muda Yan pasti akan makmur meski menghadapi bahaya. Petik 2 Yan Zao Ge meliriknya, mengapa kamu mengatakan itu? Su Chuan mengirimkan transmisi suara, sementara klan Matahari Suci memiliki para ahli yang hadir, Tuan Muda Yan juga harus memiliki sesuatu yang Anda andalkan, bukan? Tuan Muda Yan membunuh Xiao Shen seharusnya hanya sebuah kecelakaan, mungkin target asli yang Anda tuju bukanlah klan Matahari Suci. Saya curiga itu. Petik 2 Jari Su Chuan menelusuri karakter, Yan, di udara, Satu. Yan Zao Ge perlahan menggelengkan kepalanya, masalah ini menyangkut beberapa informasi rahasia, bahkan saya sendiri tidak terlalu yakin dengan detail sebenarnya dari situasinya. Petik 2 Namun, sebaiknya Anda tidak terlalu optimis. Pepergian bersama dengan saya, situasi yang akan Anda hadapi mungkin sangat mungkin lebih buruk daripada skenario terburuk yang Anda bayangkan. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Su Chuan sedikit terkejut. Namun, dia tidak melangkah lebih jauh untuk menanyai Yan Zao Ge, malah menjawab dengan ekspresi tegas di wajahnya, sebagai salah satu pejabat Penatua Klan di Tang Timur, dengan musuh luar telah menyerbu, saya terikat kewajiban untuk berdiri garis depan. Bahkan jika saya mati sebagai akibatnya, itu adalah nasib saya untuk menghadapi kesengsaraan ini. Petik 2 Yan Zao Ge melambaikan tangannya, meskipun dikatakan seperti itu, terkadang, ketika menyerah untuk sementara adalah pilihan yang bijaksana, dosa karena tidak berperang tidak boleh dikejar. Sedangkan saya, saya lahir di Broadcrete Mountain, ayah saya adalah salah satu sesepuh terpenting klan. Saya berbagi kehormatan dan kemuliaan klan dan telah menikmati sumber daya klan serta diberikan hak istimewa, dengan klan melindungi saya dari angin dan hujan. Petik 2 Jadi, ketika saya diminta untuk melakukan sesuatu untuk klan, saya pasti tidak akan mundur. Mati tanpa tujuan dalam melakukan sesuatu yang tidak bernilai sama sekali adalah sesuatu yang pasti tidak akan saya lakukan. Namun, mengambil risiko saya baik-baik saja dengan itu. Petik 2 Yan Zao Ge memandang sucuan, namun, banyak dari Anda tidak perlu menemani saya melakukannya. Sucuan menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Yan bisa tenang. Saya tahu aturannya. Apa yang tidak boleh ditanyakan, saya tidak akan mempertanyakan. Petik 2 Kalau yang lain mau atau tidak, saya juga tidak akan paksakan. Pada saat yang sama, saya juga akan melakukan persiapan yang sesuai, menjamin bahwa tidak akan ada kecurigaan. Petik 2 Selama aku tidak menjadi beban, aku sendiri bersedia mengambil risiko ini bersama Tuan Muda Yan. Yan Zao Ge tersenyum, kamu pasti tidak akan menjadi beban, Penatu Wasu. Sebagai seorang sarjana beladiri siantian, basis kultivasi Anda bahkan lebih kuat dari saya. Petik 2 Namun, inti dari masalah kali ini tidak terletak pada tingkat basis kultivasi kita, Yan Zao Ge menatap kekejauhan, berkata dengan nada ringan, inti dari masalah kali ini terletak dengan menjaga pemahaman yang akurat tentang informasi, serta menyembunyikan tujuan kita yang sebenarnya. Petik 2 Hidup itu seperti panggung, sepenuhnya bergantung pada kemampuan akting seseorang ah. Dua kalimat terakhir diucapkan dengan lembut dan tidak jelas. Su Cuan tidak dapat mendengarnya dengan jelas, karena dia hanya bisa melihat ke arah Yan Zao Ge dengan ekspresi kabur di wajahnya. Yan, Yan Su. HSSB 85, rasa sakit yang dialami oleh Broadcrete Mountain. Saat mereka mengganti tempat persembunyian mereka sekali lagi, Ah Hu berbalik dan menatap kekejauhan. Ini adalah arah Spirit Wind Canyon, meskipun sudah lama menghilang dari pandangan. Ah Hu berkata dengan sedih, instalasi permukaan Spirit Wind Canyon semuanya telah dihancurkan. Namun, untungnya, berbagai sumber daya penambangan yang terletak di bawah tanah, termasuk Cloud Venet Crystals, tidak rusak. Petik 2 Berdiri di samping, Su Cuan tidak benar-benar terganggu oleh ini, bahkan sementara klan Matahari Suci telah menguasai daerah itu, mereka juga tidak akan pergi kemana-mana menyebabkan kehancuran yang tidak disengaja. Jika mereka ingin melampiaskan amarah mereka, itu tidak sampai pada titik di mana mereka akan melepaskan semuanya di Spirit Wind Canyon yang kecil dan tidak penting. Merusak beberapa bangunan yang ditinggalkan oleh klan kita dan meninggalkan beberapa bekas sudah pasti tentang itu. Petik 2 Selama rahasia dari Jade Essence tidak bocor, bahkan jika mereka menempati Spirit Wind Canyon, itu juga untuk penambangan sumber daya biasa. Su Cuan melihat kearah Yan Zao Ge, mendesah sambil mengucapkan beberapa kata pujian, semua orang di bawah langit, sebelumnya semuanya meremehkan Tuan Mudayan. Bahkan tidak menyebutkan kontribusi pentingnya seperti internal crystal furnace dan cloud venet crystals, kekuatan pribadinya sendiri adalah sesuatu yang harus disingkirkan oleh seluruh generasi muda saat ini sebelumnya. Ah Hu tertawa sederhana dan jujur, sungguh menggelikan bagaimana sebelumnya, mereka masih meragukan posisi Tuan Muda Saya sebagai salah satu dari empat Tuan Muda era saat ini. Pangeran yang bercahaya Huang Jie berada di peringkat yang sama dengan Xiao Shen dan Cao Yuanlong sebagai salah satu dari empat matahari terbit, tetapi sementara pada tingkat kultivasi yang sama dengan Xiao Shen dan Cao Yuanlong, Tuan Muda Saya mengalahkan mereka semudah mengambil benda dari miliknya. Tas. Su Chuan merenung sambil berkata, jika itu adalah Pangeran Radian Huang Jie, selain berita sekilas tentang dia menjadi seorang sarjana bela diri tahun itu, sedikit informasi tentang dia yang telah terdengar beberapa tahun terakhir ini. Baik itu sebagai salah satu dari empat matahari terbit dari klan Matahari Su Chi atau salah satu dari empat Tuan Muda di era saat ini, Pangeran Radian juga yang paling tertutup. Memang agak sulit untuk menentukan level kekuatannya saat ini. Petik 2 Tidak termasuk Pangeran Cahaya, dari empat matahari terbit dari klan Sun Su Chi, hanya ada Shining Suo Tang Yonghao yang mungkin bisa sedikit bersaing dengan Tuan Muda Yan, kurasa. Tetapi bahkan jika itu adalah Tang Yonghao, mungkin tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti Tuan Muda Yan, dengan mudah mengalahkan Xiao Shen dan Cao Yuanlong sementara pada tingkat kultivasi yang sama. The Shining Suo Tang Yonghao, yang diakui publik sebagai kepala empat matahari terbit, yang tertua di antara empat. Pada saat yang sama, dia juga jenius paling terkenal dari generasi muda klan Matahari Su Chi. Pangeran Radian Huang Jie terlalu rendah hati, jika bukan karena fakta bahwa dia adalah putra dari kepala klan saat ini, sinarnya akan sepenuhnya dikaburkan oleh Tang Yonghao. Di tanah di mana klan Matahari Su Chi duduk tertinggi, ada banyak yang memuji Tang Yonghao sebagai sosok nomor satu generasi muda saat ini di seluruh dunia delapan ekstremitas. Tidak menghitung gadis-gadis ekstrem Yin yang situasinya unik, tidak memperhitungkan hal lain tetapi hanya melihat kekuatan pribadi praktisi bela diri, Tang Yonghao mengjulang tinggi di atas generasi muda dari delapan dunia ekstremitas. Tentu saja, apakah itu dalam domain yang diatur oleh tempat suci lainnya, hal ini pasti tidak akan diterima. Tetapi semua orang setuju bahwa paling tidak, Tang Yonghao adalah salah satu pesaing terkuat untuk sosok nomor satu generasi muda. Yan Zhaoge tersenyum, Tang Yonghao memiliki kemampuan yang nyata. Namun, seperti yang saya lihat, yang lebih sulit didapat adalah dia melakukan sesuatu dengan cara yang agak terbuka dan terbuka. Petik 2 Tetap saja, jika dia ingin bersaing untuk posisi tokoh nomor satu generasi muda, pertama-tama dia harus mampu mengalahkan kakak magang klan kita, Su. Su Chuan tersenyum, mengangguk. The Heavenly Rock, Su Fei dari Broadcrete Mountain, seusia dengan Tang Yonghao, keduanya telah bersaing satu sama lain sejak masa muda mereka sampai mereka menjadi jenius yang luar biasa hari ini. Dia adalah salah satu tokoh terkemuka generasi muda Broadcrete Mountain. Yan Zhaoge menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum juga. Berpikir tentang itu, Broadcrete Mountain dan Secret Sun Clan, dengan persaingan antara generasi muda masing-masing, dapat digambarkan sebagai tidak ada yang mau memberikan satu inci pun kepada yang lain. Su Fei vs Tang Yonghao, Lu Wen vs Xiao Sen, Yan Zhaoge di masa lalu vs Cao Yuanlong, dan sebagainya. Melanjutkan untuk melihat mereka yang bahkan lebih muda, dari figur tipe perwakilan mereka, si Kong King juga memikul tanggung jawab yang berat untuk menyamai Meng Wan. Menaiki tangga usia, permusuhan dan persaingan juga terus berlanjut. Kedua belah pihak sama-sama-sama-sama menang atau kalah, atau selalu menemui jalan buntu. Itu benar-benar, kamu adalah angin dan aku adalah pasir, terjerat sampai akhir. Bertahun-tahun ini, selain ayah Yan Zhaoge, Yan Di yang telah sepenuhnya menekan semua rekannya, kedua belah pihak selalu bersaing dengan persyaratan seperti itu. Sebenarnya, tidak termasuk kelompok Yan Di, klan Matahari Suci selalu memegang keuntungan. Ini adalah hasil dari keuntungan klan Matahari Suci menjadi lebih kuat secara keseluruhan. Secuan menghela nafas, aku pernah mendengar bahwa kepala klan tua berniat pergi ke pengasingan kematian, hanya saja tidak diketahui apakah dia akan bisa menjadi Marsial Saint atau tidak. Mendengar kata-katanya, Yan Zhaoge tidak berbicara. Tidak menghitung bahwa suci Matahari Suci dari legenda yang telah hilang, apakah dia sudah mati atau masih hidup, sebuah misteri total, apa yang tidak dimiliki oleh Broadcrete Mountain dibandingkan dengan klan Matahari Suci adalah seorang Marsial Saint. Tahun itu, setelah menahan invasi dari Flame Devil World, Broadcrete Mountain menderita kerugian besar. Untungnya, dengan rahmat nenek moyang mereka, dengan artefak suci yang menjaga klan mereka, formasi penjaga Broadcrete Mountain, melalui upaya dari banyak generasi, tidak bisa ditembus. Seseorang harus berterima kasih kepada Heaven Diviner Zansilu, yang, meskipun telah meninggal, di tahun-tahun kekuasaannya, telah membantu Broadcrete Mountain untuk mempertahankan vitalitas aslinya yang terakhir. Selama bertahun-tahun, setelah membangun dan mengumpulkan kekuatannya, para murid akhirnya mulai datang dalam aliran tak berujung lagi saat Broadcrete Mountain berangsur-angsur berkembang, setidaknya tidak merendahkan nama Sacred Grounds. Namun, rasa sakit terbesar Broadcrete Mountain adalah bahwa setelah Heaven Diviner Zansilu jatuh, itu belum menghasilkan satu Marsial Saint pun. Melampaui yang tidak murni dan memasuki kesucian, ini adalah tugas yang sangat sulit. Bahkan di dalam delapan dunia ekstremitas, jumlah orang suci bela diri di sana saat ini dapat dihitung dengan jari seseorang. Yan Zhao Ge perlahan berkata, cedera yang diterima Grandmaster tahun itu pada akhirnya masih meninggalkan beberapa masalah tersembunyi baginya, menyebabkan dia tidak dapat menginjak langkah terakhir itu bahkan setelah sekian lama. Wajah sucuan juga dipenuhi dengan simpati dan penyesalan. Grandmaster Yan Zhao Ge, ahli nomor satu dari Broadcrete Mountain serta kepala klannya saat ini, Heaven Equating Yuan Zheng Feng. Dia secara terbuka dianggap sebagai orang pertama di bawah alam Marsial Saint di seluruh dunia delapan ekstremitas, di puncak alam Marsial Grandmaster, seorang Grandmaster bela diri yang melampaui kemurnian lama. Dengan bakatnya yang luar biasa serta kecakapan bela diri yang menakutkan, menjadi seorang Marsial Saint pada awalnya akan menjadi masalah kecil baginya. Namun, di masa mudanya, dia telah rusak secara fundamental dan selalu tidak dapat memperbaiki ini, bahkan setelah memasuki tahap transcending impurity selama bertahun-tahun, dia selalu tidak dapat mengambil langkah terakhir itu dan melangkah ke Marsial Saint Rilem. Bahkan praktisi bela diri di luar Broadcrete Mountain sering menghela nafas kasihan pada bagaimana kepala klantua hanya berjarak setipis kertas dari alam Marsial Saint, namun baginya, mengambil langkah terakhir itu mengalami kesulitan melintasi danau petir. Sementara itu, klan Matahari Suci memiliki mantan kepala klannya, Tetua Agung saat ini, Matahari datang dari timur, Huang Guangli, juga dikenal sebagai orang suci yang datang dari timur. Ayah dari Pangeran Cahaya Huang Jie, putra kepala klan tua Huang Guangli, Huang Su, adalah kepala klan Matahari Suci saat ini, juga seorang ahli master bela diri lama. Klan Matahari Suci juga dilindungi oleh artefak suci. Kombinasi dari Marsial Saint Huang Guangli dan sekret artefak bersama dengan Huang Su dan banyak ahli lainnya dari klan Matahari Suci yang terus-menerus muncul bersama-sama memberi klan Matahari Suci kekuatan dan otoritas dari tanah suci tertinggi di era saat ini. Broadcrete Mountain juga tidak mau memulai perang besar-besaran dengan klan Sun Suci selama itu tidak mutlak diperlukan karena alasan ini. The Secret Sun Clan juga menjaga perkembangan Broadcrete Mountain di mata mereka, terus-menerus melipatgandakan upaya mereka untuk menjaga mereka selama bertahun-tahun. Kontes dua tempat suci saat ini di Tang Timur kali ini hanyalah bentrokan yang lebih intens dari mereka. Bertahun-tahun yang lalu, Huang Guangli kembali berkultivasi terpencil. Ketika dia muncul, tidak diketahui perubahan apa yang akan terjadi padanya dan sulit untuk memperkirakan seberapa besar kekuatannya akan berkembang. Niat kepala klan Broadcrete Mountain, Yuan Zheng Feng saat ini untuk pergi ke pengasingan kematian dalam upaya untuk menerobos ke alam Marsial Sein juga karena fakta bahwa tekanan yang diberikan klan Matahari Suci pada mereka semakin besar dan lebih besar belakangan ini. Tahun Oleh karena itu, meskipun Xiao Sen pertama kali melakukan gerakan membunuh, ketika Yan Zauge benar-benar membunuhnya, Suquan dan yang lainnya secara alami memiliki perasaan yang rumit dan tidak tenang di dalam hati mereka. Yan Zauge menatap ke arah Cakrawala yang jauh, ke arah Gunung Kredo luas. Persiapannya hampir selesai, setelah semuanya siap, saya bisa membuka tungku dan mulai mencoba membuat pil. Petik 2 HSSB 86 Kehabisan Waktu Untuk alasan apapun, Grandmaster Yan Zauge, Heaven Equating Yuan Zheng Feng, saat ini masih hanya seorang Marsial Grandmaster. Di bawahnya, tiga Grandmaster bela diri paling menonjol dari Broadcrete Mountain dipuji sebagai tiga pahlawan luas kred. Yang pertama adalah Paman Magang Tertua Yan Zauge, penatua kursi pertama dari Aula Disipliner Broadcrete Mountain, Raja Singa Besi, Si Tai. Berikutnya adalah Paman Magang Kedua Yan Zauge, penatua kursi pertama dari Aula Penugasan Broadcrete Mountain, Naga Tersembunyi, Fang Sun. Akhirnya, ada Ayah Yan Zauge, murid terakhir Yuan Zheng Feng, penatua kursi pertama di Aula Warisan Beladiri Broadcrete Mountain, Yan Di. Empat dari mereka, ditambah dengan ahli lain dari Broadcrete Mountain, berarti Broadcrete Mountain sebenarnya lebih unggul dari Sekret Sun Klan dalam hal kekuatan Marsial Grandmaster mereka. Bahkan tidak termasuk Yuan Zheng Feng, di bidang Marsial Grandmaster, Broadcrete Mountain sama sekali tidak kalah dengan klan Sun Suci. Tapi, mendesah, masih ada Marsial Saint Huang Guangli di atas mereka. Menyebabkan praktisi bela diri Broadcrete Mountain menjadi lebih khawatir adalah fakta bahwa Yuan Zheng Feng secara bertahap semakin tua. Dalam keadaan normal, Yuan Zheng Feng sebenarnya hanya bisa dianggap berada di puncaknya, daripada menjadi tua. Namun, dengan cedera yang dideritanya tahun itu setelah melukai fundamentalnya, yang terpengaruh bukan hanya apakah dia bisa menjadi Marsial Saint atau tidak. Lukanya yang belum pulih juga mempengaruhi umur panjangnya. Seiring waktu berlalu dan berlarut-larut, harapan Yuan Zheng Feng mencapai terobosannya kerana Marsial Saint juga menurun. Dari ahli Broadcrete Mountain lainnya, dalam generasi yang lebih tua, dia sendiri sudah menjadi orang yang paling berharap untuk berhasil dalam terobosan itu. Adapun generasi senior dengan Yandi di kepala mereka, ada juga beberapa yang memiliki harapan menjadi Marsial Saint. Tetapi bahkan lebih dari Yuan Zheng Feng, mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan juga peluang. Namun, apa yang paling tidak dimiliki Broadcrete Mountain saat ini hanyalah saat itu. Pertama, mereka menghadapi tekanan dari klan Matahari Suci. Selanjutnya, ada juga tubuhnya sendiri yang perlu dikhawatirkan. Karena ini, kepala klan tua Yuan Zheng Feng tidak punya pilihan selain memutuskan sendiri. Dia akan mencoba melangkah ke alam Marsial Saint dalam waktu singkat, dan dia akan berhasil, atau binasa dalam upaya itu. Sebagai putra Yandi, Yan Zhao Ge benar-benar memahami situasi di dalam klan. Dia secara alami tahu apa yang paling dibutuhkan Broadcrete Mountain saat ini. Penyimpanan pengetahuan Yan Zhao Ge tumbuh saat dia bertambah kuat dan melakukan beberapa analisis dan penelitian, memanfaatkan apa yang dia pelajari saat dia menggabungkan teori murni dengan kepraktisan aktual. Cara membuat Marsial Saint adalah sesuatu yang Yan Zhao Ge masih dalam proses penelitian. Melampaui ketidak murnian dan mencapai kesucian, kesulitannya sangat besar. Kalaupun ada jalan, di delapan dunia ekstremitas saat ini, sumber daya yang dibutuhkan serta kondisi lingkungan juga sangat sulit dipenuhi. Namun, mengatasi masalah dari akarnya. Sejak Yan Zhao Ge tiba di dunia ini dan mulai memahami lingkungan tempat dia ditempatkan, area penelitian yang paling dia prioritaskan adalah bagaimana merawat kepala kelan tua, luka lama Yuan Zheng Feng. Dia telah menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk ini daripada ditunggu kristal internal dan semacamnya, hanya saja kesulitan masalah ini juga lebih tinggi. Jika dia berhasil, itu bukan hanya tentang Yuan Zheng Feng yang lukanya sembuh. Dia juga akan dapat mencoba terobosannya ke dunia Marsial Saint dengan jaminan kesuksesan yang lebih besar. Tekanan yang dibawa oleh Huang Guang Li yang pergi ke kultifasi terpencil sekali lagi menyebabkan Yuan Zheng Feng dan Broadcrete Mountain mengungkapkan keunggulan tajam mereka saat mereka maju, tidak lagi terus bergerak seperti biasanya. Ah Hu menyeringai dari samping, dalam hal ini, pangeran radian Huang Jie sering tidak terlihat. Mungkinkah kepala klan tua dari klan Matahari Suci sedang mengajar dan merawatnya secara pribadi? Petik 2 Mendengar kata-katanya, Su Chuan tersenyum, kemungkinan ini memang ada. Namun, meskipun itu benar, dia seharusnya hanya memberikan beberapa petunjuk sederhana. Mengajarnya secara menyeluruh Huang Guang Li tidak punya banyak waktu untuk itu. Petik 2 Mata Yan Zhaoge menyipit, pangeran yang bercahaya Huang Jie. Menarik. Sekarang, Su Chuan menerima pesan yang dikirim oleh salah satu bawahannya, ekspresinya langsung berubah menjadi serius. Tuan Mudayan, ada pergerakan yang tidak biasa di perbatasan. The Secret Sun Klan telah mengirim lebih banyak ahli ke wilayah Tang Timur. Kultivasi dan jumlah mereka tidak diketahui. Petik 2 Yan Zhaoge menganggup, mengenai posisi kita, sebarkan berita palsu untuk membingungkan musuh kita. Tetap berhubungan dengan klan, kami akan membutuhkan orang untuk bertemu dan membimbing kami, serta membantu menyembunyikan gerakan kami. Petik 2 Su Chuan menjawab, saya mengerti. Yan Zhaoge menatap ke arah garis pertahanan ibu kota Tang Timur kota Jingyang, pandangannya jauh. Terus menggeser lokasi mereka, mereka bertemu regu pencari dari klan Matahari Suci dalam prosesnya, tetapi dengan sangat cepat membunuh jalan keluar dan melarikan diri. Baru saja mengganti tempat persembunyian mereka sekali lagi, Yan Zhaoge dan yang lainnya tiba-tiba menerima berita. Pangeran pertama Tang Timur, Zhao Yuan, saat ini dikelilingi oleh praktisi bela diri dari klan Matahari Suci. Yan Zhaoge tampak seperti dia sedang tersenyum tapi juga agak tidak saat dia mengangkat alisnya sedikit. Sementara broter Zhao Yuan sebenarnya tidak memegang gelar putra mahkota pengawas, pada saat ini, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengenakan performa bagus di depannya. Petik 2 Dengan paman Zhao dalam penaklukan di luar negeri, apa yang dia lakukan di sini, di luar kota Jingyang? Memberikan kesempatan kepada pangeran ketiga Zhao Seng begitu saja. Suquan menjawab, tampaknya agak jengkel, ketika pangeran Jin, Zhao Sili mundur, dia menghancurkan sejumlah pola roh formasi besar Jingyang di sepanjang jalan. Dengan Grandmaster bela diri Tang Timur lainnya duduk di atas kota Jingyang, Zhao Yuan dan Zhao Seng sama-sama diperintahkan untuk memperbaiki pola roh. Dia melihat ke arah Yan Zhaoge, berkata dengan nada rendah, Yan dari klan kami, sementara itu, membawa beberapa praktisi bela diri dari klan kami keluar kota untuk membersihkan sisa-sisa dari klan Matahari Suci dan geng Zhao Sili. Awalnya, mereka masih berpikir bahwa itu akan sangat aman, tetapi karena kematian Xiao Sen, klan Sun Suci mengirim lebih banyak pasukan. Itulah mengapa mereka menghadapi musuh dengan begitu mudah. Yan Zhaoge bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan Yan Su? Dia tidak peduli. Petik 2. Suquan berkata dengan datar, pangeran ketiga Zhao Seng adalah yang pertama menemui bahaya, dan penatua Yan pergi untuk membantunya. Dalam waktu singkat, dia mungkin tidak akan bisa datang tepat waktu untuk membantu pangeran pertama. Petik 2. Yan Zhaoge tersenyum, tidak mengatakan apapun saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat peta, itu tidak jauh dari lokasi kita saat ini ya. Suquan mengerutkan kening, menatapnya, Tuan Mudayan, kami. Dalam keadaan di mana kami dapat melakukannya, kami secara alami harus membantunya sedikit, Yan Zhaoge menjentikkan jarinya, segera melangkah keluar. Suquan tersenyum masam, Tuan Muda, itu akan menjadi apapun yang Anda katakan. Bagaimanapun juga, Su ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemani Tuan hari ini. Petik 2. Rombongan Yan Zhaoge mendaki bukit dan melewati jurang, segera merasakan guncangan bumi di depan mereka. Di depan mereka, udaranya sendiri terasa seperti sedang terbakar, melepaskan gelombang panas yang bergolak yang tumbuh semakin kuat saat mereka mendekat. Ini adalah karakteristik dari seni bela diri klan Matahari Suci, Yan Zhaoge dan yang lainnya mengetahui hal ini dengan baik di dalam hati mereka saat mereka terus bergerak dengan cepat. Memang, mereka segera melihat bahwa di kejauhan di kaki gunung, dua kelompok praktisi bela diri saat ini terkunci dalam pertempuran sengit. Satu sisi tepatnya dibentuk dari praktisi bela diri Tang Timur dengan pangeran pertama mereka, Zhao Yuan, Dan sisi lain, secara alami terdiri dari praktisi bela diri dari klan Matahari Suci. Klan Sun Suci memiliki keunggulan numerik, rakyatnya juga memiliki kekuatan individu yang lebih kuat. Zhao Yuan dan yang lainnya tampaknya sudah berada dalam situasi yang sangat genting. Tanpa berkata apa-apa, Yan Zhaoge segera memimpin Su Chuan dan yang lainnya untuk membunuh ke medan perang dari sisi musuh. Dengan situasi yang mendesak seperti api yang harus dipadamkan, Yan Zhaoge tidak menahan apapun saat pedang naga Giok menari dan melingkar, langsung membunuh sampai pasukan musuh hancur seperti gunung yang runtuh. Kelompok dari Broadcrete Mountain membunuh jalan mereka ke depan Zhao Yuan, yang tersenyum pahit, Setelah mendengar bahwa klan Sun Suci telah mengirim lebih banyak pasukan, kami telah mundur secepat mungkin. Siapa yang tahu kami akan tetap dikepung dan terjebak. Petik 2 Yan Zhaoge berpikir, Jalan kembali saya ke kota Jingyang adalah fokus utama dari strategi intersepsi musuh. Ini adalah kalian pergi dan bertabrakan langsung. Petik 2 Saudaraku, kali ini, aku melibatkanmu. Akan sulit kembali ke kota Jingyang, kita mungkin harus pergi ke tempat lain sebagai gantinya. Petik 2 Saat dia mengatakan ini, pasukan Broadcrete Mountain dan Eastern Tang Kingdom bertemu, bersama-sama merobek pengepungan praktisi bela diri klan Sun Suci dan menerobos keluar. Setelah kehilangan pengejar mereka, kedua belah pihak akhirnya punya waktu untuk mengobrol. Zhao Yuan menggelengkan kepalanya saat dia berjalan, Zhao Ge, pembunuhan Musiaosen mungkin telah menyebabkan namamu bergema di seluruh dunia, tapi kamu harus tetap memperhatikan balas dendam klan Sun Suci. Tersirat oleh ini tidak hanya mengacu pada klan Matahari Suci. Saat Yan Zhaoge memikirkan hal ini, jantungnya tiba-tiba melonjak. Ahu dan Su Chuan, dua cendikiawan bela diri siantian, keduanya menatap kekejauhan. Di sana, matahari kemasan besar perlahan dan bertahap muncul dari antara banyak gunung. Di dalam matahari kemasan besar, sesosok tubuh secara bertahap terwujud. Itu adalah penatua bermata satu dengan wajah persegi dan telinga besar, mengenakan jubah emas di tubuhnya. Seorang ahli bela diri Grandmaster. HSSB 87, apakah ini sesuai prediksi Anda? Menatap ke atas, Yan Zhaoge melihat tetua bermata satu itu menginjak udara, berjalan dari antara banyak gunung. Melihat ke bawah, tatapannya menyapu area sebelum akhirnya mendarat di Yan Zhaoge, kamu memang datang. Saya ingin melihat kemana Anda bisa lari sampai saat ini. Petik 2. Yan Zhaoge, betapa hebatnya keberanian anjing yang Anda miliki. Pertama, kau melindungi pengkhianat dari klan Sun Suchiku untuk kabur. Sekarang, kau bahkan berani membunuh murid dari klan Sun Suchiku. Petik 2. Kamu harus membayar dengan nyawamu untuk apa yang kamu lakukan pada Xiaosen. Dengan tatapan musuh tertuju padanya, seluruh tubuh Yan Zhaoge memanas saat dia merasa seolah-olah bagian dalamnya akan dibakar, seperti seluruh tubuhnya akan terbakar dan terbakar dengan sendirinya. Ekspresi Yan Zhaoge tidak berubah, maksudmu aku seharusnya dengan patuh menjulurkan leherku dan membiarkan Xiaosen membunuhku. Ya. Xiaosen ingin membunuhku. Karena itu, saya membunuhnya. Sesederhana itu. Petik 2. Alis tetua bermata satu berdiri di ujung, cahaya yang ganas di matanya. Dari ekspresinya, seolah-olah orang di hadapannya bukanlah Yan Zhaoge yang lahir dari Broadcrete Mountain, tetapi praktisi bela diri yang lahir dari klan atau Sekte Acak. Mati di tangan orang-orang klan Sun Suci Nya Akan, sebaliknya, bahkan menjadi suatu kehormatan. Dia menatap dingin pada Yan Zhaoge, Oh. Nah, orang tua ini juga ingin membunuhmu sekarang. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan, mungkin membunuh orang tua ini saja. Petik 2. Yan Zhaoge tertawa, tapi tidak berbicara. Sebuah suara sekarang bergema dari belakangnya, kamu tidak bisa membunuhnya. Saat angin dan awan melonjak, aura yang kuat muncul. Sesosok tiba membubung tinggi di udara. Ketika dia baru saja membuka mulut untuk berbicara, dia masih berada cukup jauh, tetapi sebelum suaranya mendarat, dia sudah mendekat. Itu adalah seorang tua, penatua kurus, tangannya di belakang punggungnya, kakinya tidak bergerak cepat atau lambat. Sambil tersenyum, Yan Zhaoge berkata, Tetua, terima kasih atas masalah Anda. Penatua yang kurus kering melambaikan tangannya dengan acuh, tidak apa-apa. Dia datang di depan penatua bermata satu itu, berkata dengan lembut, Orang tua ini juga ingin melihat bagaimana Anda dapat membunuh murid Broadcrete Mountain saya di depan orang tua ini. Melihat penatua yang kurus kering ini muncul, sucuan segera menghela nafas lega, bala bantuan klan kami juga telah tiba. Seperti yang diharapkan, Tuan Mudayan tidak akan menempatkan dirinya pada risiko seperti itu dengan mudah. Apapun yang dia lakukan, dia juga telah memikirkannya dengan baik. Petik 2 Klan Matahari Suci telah mengirim beberapa ahli sebagai bala bantuan, memasuki kerajaan Tang Timur. Secara alami, setelah menerima berita pembunuhan Xiaosen oleh Yan Zhaoge, Broadcrete Mountain juga tidak duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Hanya saja, kedua belah pihak membutuhkan waktu untuk bereaksi. Sebagai perbandingan, sementara Tang Timur agak jauh, pada akhirnya, itu masih terletak di dalam domain surga. Ini pasti akan lebih mudah bagi para ahli Broadcrete Mountain untuk diperkuat. Namun, medan pertempuran kedua belah pihak tersebar secara sembarangan di area yang luas, tidak mudah untuk dilihat. Seberapa akurat mereka bisa memprediksi gerakan serta posisi pihak lain harus melihat kekuatan dan pengaruh yang mereka miliki di sini di Tang Timur itu sendiri. Melihatnya seperti ini, Zhao Yuan menemui bahaya dan Yan Zhaoge disergap berarti Yan Su setidaknya melakukan kesalahan profesional karena gagal dalam tugasnya dan tidak memastikan situasi musuh mereka dengan jelas. Su Chuan merasakan sedikit kedinginan di dalam hatinya, apakah Yan Su benar-benar melakukan ini dengan sengaja? Dia sudah gila, bahkan jika dia berpendapat bahwa itu hanya kesalahan di pihaknya, dia akan tetap dianggap bertanggung jawab untuk itu. Petik 2 Namun, yang membuat Su Chuan mengeluarkan tanda lega adalah kenyataan bahwa Yan Zhaoge memang telah lama dipersiapkan seperti yang diharapkan. Karena telah mengambil risiko untuk ikut dengannya, dia telah bertaruh dengan benar. Tetua klan matahari suci itu memandangi Grandmaster bela diri gunung kredo luas di hadapannya, berkata dengan dingin, tingkat kultivasi kita serupa kamu pikir kamu bisa melindunginya. Di antara kata-katanya, dia mengangkat telapak tangannya, sinar matahari kemasan yang menerangi daerah sekitarnya menggumpal menjadi satu masa, menyatu di dalamnya. Selanjutnya, seolah-olah mengangkat matahari, dia menabrak ke bawah dengan telapak tangannya. The Heaven Streaking Palem yang ditampilkan olehnya, dibandingkan dengan martial Grandmaster lainnya dari Secretsun Clan di Spirit Wind Canyon, bahkan lebih kuat. Zhao Yuan dan yang lainnya yang hadir semuanya menjadi gugup. Seperti yang dikatakan tetua bermata satu, ketika dua sisi memiliki tingkat kekuatan yang hampir sama, jika salah satu dari mereka ingin membunuh seseorang, sementara yang lain ingin melindunginya, pihak yang bertahan akan ditempatkan pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dengan inisiatif sebagian besar jatuh ke tangan musuh. Bahkan sampai pada titik di mana mungkin terlalu peduli dengan target perlindungannya, pihak yang bertahan mungkin malah mengungkapkan beberapa kekurangan dalam pertahanannya sendiri yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh musuh, menyebabkan dirinya juga dikorbankan. Pada saat itu, penjaga dan yang dijaga hanya bisa menjadi daging segar di atas talenan di tangan musuh mereka, tidak dapat melakukan apapun selain berkubang dalam kebencian. Namun, pena tua yang kurus itu masih benar-benar tenang, tidak terburu-buru atau tidak sabar, setelah muncul di sini hari ini, lelaki tua ini secara alami memiliki kepercayaan diri untuk melindungi para murid klan saya dengan kekuatan saya sendiri. Jika ada lebih banyak dari Anda, saya masih tidak akan berani mengatakannya, tapi jika hanya ada kamu, maka, tentu saja. Saat dia mengatakan ini, dia menyelangkan telapak tangannya, kedua permukaannya berubah menjadi emas samar. Bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar keluar untuk menyelimuti segala arah, aliran cahaya kemasan terjalin tinggi di udara saat itu menyerupai banyak tali emas, menjebak langit dan memenjarakan bumi. Saat heaven streaking palem dari tetua klan matahari suci itu turun, itu dikelilingi dan terjebak oleh banyak tali emas itu. Kekuatan serangan telapak tangan yang sangat ganas dan pantang menyerah terus-menerus dipangkas oleh kekuatan yang sangat lembut dan lembut namun juga sangat kuat, sementara tidak dapat membebaskan diri. Palem tirai emas, alis tetua bermata satu langsung berdiri tegak. Seni bela diri yang saat ini ditampilkan lawannya adalah seni bela diri garis keturunan langsung dari Broadcrete Mountain, telapak tirai emas dari delapan seni ekstrim. Melihat dari samping, Yan Zouge juga menganggukkan kepalanya, berpikir, ini hampir mencapai titik kesempurnaan. Saat berada di Siling Dragon Abyss, Yan Zouge juga telah melihat Penatua Kong melepaskan seni bela diri ini, dan dengan cara yang bahkan lebih mendalam dan tidak terduga. Namun, itu sebagian besar harus dikaitkan dengan dia berada di tingkat budidaya yang lebih tinggi. Dalam hal pencapaian di Golden Curtain Palem, Penatua yang kurus ini seharusnya sudah berada di puncak di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama. Tepat setelah Penatua yang kurus melepaskan telapak tirai emas, sosoknya tiba-tiba bergetar, berubah menjadi halus saat dia mulai bergerak dengan cepat dan gesit seperti angin. Ini sebenarnya adalah salah satu dari delapan seni ekstrim, bencana angin api. Mengerahkan tenaga dengan bencana api, bergerak seperti bencana angin. Pada saat ini, Penatua yang kurus bahkan telah menutup semua rute di mana lawannya dapat melancarkan serangan diam-diam dengan lompatan matahari terbit. Tetua klan matahari suci itu marah sampai titik uap naik dari dahinya. Meskipun kekuatan pihak lain mirip dengannya, cara bertarungnya lembut dan fleksibel hingga ekstrim, menyebabkan dia memiliki kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya. Akan sulit bagi Penatua yang kurus kering untuk mengalahkannya, tetapi demikian pula, dia juga tidak memiliki cara untuk menembus pertahanannya. Jangankan mengamankan kemenangan, bahkan jika dia ingin berurusan dengan Yan Zouge dan yang lainnya, dia hanya bisa menatap mereka tanpa daya untuk saat ini. Zouge, kalian semua meninggalkan tempat ini lebih dulu, kata Penatua yang kurus dengan lembut sementara juga di tengah-tengah menghentikan serangan lawannya. Yan Zouge dan yang lainnya segera mundur. Ketika dua martial grandmaster tidak menahan dan bertarung dengan sekuat tenaga, hanya gelombang kejut yang dihasilkan saja yang dapat menyapu dan menghancurkan seluruh area sekitarnya. Tapi mereka belum melangkah jauh ketika suara yang marah tiba-tiba bergema, mengejutkan telinga sampai-sampai mereka ingin menjadi tuli, kamu tidak akan kemana-mana. Mendengar suara ini, Yan Zouge secara naluriah mengangkat alisnya. Penatua hacet hantu, Han Seng. Bahkan dengan situasi seperti ini, dia masih berani menunjukkan dirinya. Saat kabut hitam berputar, seorang lelaki tua, rambut dan janggutnya yang berbulu, tiba-tiba muncul. Seluruh tubuhnya memancarkan atmosfer yang menakutkan, tidak kalah dengan dua martial grandmaster yang saat ini bentrok di sini. Justru penatua hacet hantu, Han Seng, yang telah membuat penampilan singkat dan sekilas sebelumnya di siling dragon abis dan juga memiliki hubungan dengan Ye Jing. Saat penatua gos hacet muncul, pandangannya jatuh pada Yan Zouge. Melihat ke atas, Yan Zouge melihat bahwa di dalam pandangan pihak lain, selain kekerasan, ada juga keserakahan serta keinginan untuk menyelidiki sesuatu. Dia menginginkan sesuatu yang pasti dariku, pikiran Yan Zouge melintas dengan cepat, saat dia langsung menemukan tebakan ini. Tapi sebelum dia bisa mempertimbangkan dengan hati-hati benda apa itu, dengan raungan marah, Han Seng telah mengulurkan telapak tangannya, Ki Hitam telah berkumpul di dalam sebagai tangan raksasa yang menutupi langit dan menyembunyikan matahari yang meraih ke arah kepala Yan Zouge. Mengernyit, penatua yang kurus segera mengeksekusi bencana api angin, sosoknya berbalik saat dia datang untuk memblokir di depan Han Seng. Kekuatan telapak tirai emasnya menyebar, langsung menarik Han Seng ke dalam. Tapi dengan ini, tekanan pada tetua klan matahari suci di sisi lain langsung menurun drastis. Dia mengeksekusi lompatan matahari terbit, dengan paksa menerobos penghalang dari tirai emas telapak tangan elder yang kurus, menerjang ke arah Yan Zouge. Hati sucian hampir melompat keluar dari dadanya saat dia melihat ke arah Yan Zouge, wajahnya menjadi sangat pucat. Tuan Mudayan, tolong jangan beritahu saya bahwa ini juga sesuai prediksi Anda, ah. HSSB 88, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Yan Su. Tetua bermata satu melakukan lompatan matahari terbit, bergerak dengan momentum matahari terbit dari timur, tidak dapat diblokir. Elder Broadcrete Mountain yang harus menghadapi dua lawan sendirian, dia pasti memiliki perasaan tidak mampu. Teknik Wind Calamity tidak cukup untuk membantunya menghalangi musuh. Menghirup nafas dalam-dalam, wajah kurus elder itu tiba-tiba muncul kemerahan yang tidak normal. Seperti nyala api yang berkobar ke arah langit. Sosok sesepu berdiri kokoh di udara, tubuh kurusnya tiba-tiba tampak sangat tinggi, seolah-olah dia mengjulang tinggi ke langit sementara juga berdiri kokoh di tanah. Telapak tangannya mendorong keluar, berbenturan langsung dengan telapak menyerang surga tetua bermata satu. Penatua Hachet Hantu Han Seng meraung keras, menggunakan kedua telapak tangannya seperti pisau saat dia memotong ke depan, seolah-olah dia mengacungkan dua kapak besar dan menebangnya. Garis cahaya hitam membentuk kapak terbang yang tidak memiliki pegangan, menerobos cakrawala seperti banyak siklon. Itu adalah teknik bela diri terkenal Han Seng, Ghost Hachet Palem. Dengan momentum telapak tangannya, kekuatan berputar lahir, aneh dan mendominasi, menyerupai pemintalan kapak terbang, menghususkan diri dalam menerobos pertahanan lawan. Bahkan ketika itu mendominasi dan tajam, itu juga tidak dapat diprediksi dalam variasinya, menyebabkan seseorang kesulitan untuk menerimanya. Itu tampak tangguh dan mendominasi, namun juga mengandung rahasia, kekuatan jahat di dalamnya, seolah-olah ada hantu atau dewa yang memegang pedang kapak secara rahasia, membuat orang lain tidak waspada dan menyebabkan mereka terluka. Bahkan mereka yang dekat dalam kultivasi dengannya, jika mereka tidak mengetahui hal ini, pasti akan menderita kerugian. Dari siklon kapak terbang cahaya hitam, beberapa bergerak dalam lengkungan yang aneh saat mereka menghindari kekuatan telapak tirai emas elder dari Broadcrete Mountain, yang lain berputar saat mereka dengan paksa memotong tali emas itu satu demi satu. Mengambil keuntungan dari waktu ketika elder Broadcrete Mountain bertunangan dengan elder bermata satu dari Sekret Sun Klan, serangan Han Seng menutupi langit dan mengaburkan bumi saat menuju langsung ke Yan Zao Ge dan yang lainnya. Yan Zao Ge hanya bisa merasakan bahwa di hadapannya ada kelap-kelip cahaya hitam, pemandangan seluruh dunia telah hancur pada saat itu juga. Ceritan hantu bergema di telinganya, tajam dan menusuk, seolah-olah dia telah turun ke neraka yang tak terbatas. Ah Hu, Su Chuan dan yang lainnya mengalami hal yang sama juga. Dengan ahli martial Grandmaster yang telah bergerak, apalagi melakukan serangan balik, bahkan menghindar atau bertahan melawannya adalah sesuatu yang mereka tidak tahu bagaimana melakukannya sama sekali. Um, Tuan Mudayan, apakah ini sesuai dengan prediksi Anda? Mendengar suara sedih Su Chuan, Yan Zao Ge mengelus rahang bawahnya, sebenarnya, tidak. Melihat Su Chuan di hadapannya mulai tertawa getir, Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya, penatua hacet hantu Han Seng dapat dianggap sebagai bonus yang tidak terduga. Dengan logika umum, dengan tiga tempat suci yang bertarung di sini, jika dia dan penguasa bendera roh Crimson Pintar, mereka tidak akan datang untuk bergabung dalam kekacauan ini. Oleh karena itu, saya lebih bersedia menyebut penampilannya sebagai kejutan yang menyenangkan. Su Chuan tercengang. Yan Zao Ge terus berkata dengan santai, Han Seng datang untuk membalas dendam untuk saudara angkatnya Ye Jing. Gertak para hantu. Petik dua. Dia hanya menginginkan sesuatu dariku, alasannya tidak jelas. Tapi ini artinya ada sesuatu pada diri saya yang sangat penting. Petik dua. Pada saat ini, kapak hitam raksasa, berputar, sudah tepat di depan mata mereka. Setiap kapak raksasa terlihat memiliki bilah yang bahkan lebih besar dari rumah biasanya. Saat mereka berputar, mereka sepertinya menembus langit dan bumi. Ekspresi Yan Zao Ge, bagaimanapun, tidak berubah saat dia menjentikan jarinya, hal itu bahkan lebih penting dari yang saya ketahui sebelumnya, yang lebih penting memiliki rahasia yang saat ini tidak saya sadari. Katakan padaku bukankah itu kejutan yang menyenangkan. Sebelum kata-katanya mendarat, ada perubahan mendadak di sekitarnya. Di langit di atas kepala mereka, semua awan tiba-tiba berkumpul, berubah menjadi emas. Bagian tengah lapisan awan emas tampaknya telah membentuk pusaran raksasa, di mana ki awan diaglomerasi, sekarang berubah menjadi kaki besar, turun dari langit. Kaki itu begitu besar sehingga menutupi langit dan matahari, seolah-olah milik dewa raksasa. Saat kaki besar itu mendarat, udara di sekitar 50 km tampak seolah-olah telah membeku, angin tidak dapat bertiup, awan tidak dapat melayang, bahkan sinar matahari tampaknya telah berubah menjadi bentuk kristal yang cerah. Sebaliknya, di luar 50 km itu, gelombang ki yang mengejutkan melonjak, terus-menerus meluas ke segala arah bahkan ketika pegunungan tampak seolah-olah akan runtuh. Dengan kaki emas besar yang bahkan belum selesai menginjak ke bawah, tepat saat bayangannya jatuh di atas mereka, kapak raksasa yang membelah surga yang telah terbentuk dari hantu kapak hantu, Han Seng segera berhenti berputar, secara aneh dan lucu membeku di udara. Semua orang menatap ke arah langit, kaget. Hanya Yan Zauge dan Master bela diri dari Broadcrete Mountain yang ekspresinya tidak berubah. Melihat kaki emas besar itu, Yan Zauge tersenyum saat dia membungkuk, paman magang tertua, kamu di sini. Mendengar bentuk alamat Yan Zauge, semua orang terkejut sekali lagi. Han Seng memandang tanpa daya karena tertekan oleh kaki emas besar itu, kapak hitam raksasa yang telah terbentuk dari kekuatan telapak tangannya mulai hancur satu per satu, Raja Singa Besi, Si Tai. Penatua bermata satu dari klan Matahari Suci juga terkejut, Singa Besi, bagaimana Anda bisa tiba di kerajaan Tang Timur wilayah surga timur begitu cepat? Penatua Broadcrete Mountain juga merasa bahwa ini sedikit tidak terduga, Xiaosen telah dibunuh oleh Yan Zauge, sementara klan dengan cepat diberitahu untuk mengirim beberapa ahli sebagai bala bantuan, bukankah Penatua Si datang terlalu cepat? Su Chuan, Zhao Yuan dan yang lainnya, sementara itu, sangat gembira, tetuasi. Meskipun orang ini belum menunjukkan dirinya, semua orang di sini sudah tahu siapa dia. Salah satu dari tiga pahlawan kredo luas, Penatua Kursi pertama dari Balai Disiplin Gunung Creed Mountain. Seorang ahli martial grandmaster yang terkenal di seluruh delapan dunia ekstremitas, Raja Singa Besi, Si Tai. Kultifasinya bahkan di atas orang-orang seperti Penatua Kursi pertama Broadcrete Mountain di wilayah surga timur, Penatua Kin, serta Dewa Kebangkitan Timur dari klan Sun Suci. Sementara Si Tai belum menunjukkan dirinya, hanya gerakannya ini sudah membuatnya melampaui bayangan keraguan. Dari lapisan awan terdengar suara nyaring, kita akan bicara setelah aku membereskan semuanya di sini. Mengatakan demikian, kaki emas besar itu terus turun. Di bawah kaki besar itu, ruangan itu sendiri bergetar tanpa henti. Menatap dari jauh, seolah-olah itu terdistorsi, akan runtuh karena itu setiap saat. Kaki besar yang telah ditransformasikan oleh awan tampak sekokoh Fajra saat ini, saat mendarat, menginjak-injak segala sesuatu di bawahnya, semua yang disentuhnya benar-benar diinjak menjadi bubuk halus. Penatua Gos Hachet Han Seng, telah lama berbalik dan berlari. Orang di hadapannya bukanlah Yansu yang terus-menerus terjerat dengannya karena permusuhan pribadi di antara mereka namun selalu tidak dapat melakukan apapun padanya, melainkan keberadaan yang sebenarnya jauh lebih kuat dari Yansu itu. Namun, semakin banyak Han Seng berlari, semakin dia merasakan sosoknya melambat, karena menjadi lebih berat dan lebih berat. Saat dia melihat, dia menyadari bahwa dia benar-benar sebaik berjalan di tempat, tidak bisa bergerak sedikitpun. Seberapa jauh jarak satu kaki, terasa sejauh ujung dunia yang lain. Saat Yan Zao Ge dan yang lainnya berdiri di samping, mereka melihat kaki emas besar itu turun dari langit, menginjak penatua Hachet Hantu Han Seng, master bela diri itu, di bawah kaki. Kaki emas besar yang terbentuk dari awan langsung berubah menjadi sangkar, menangkap Han Seng di dalamnya. Awan di langit menghilang, secara bertahap menampakkan sosok manusia. Dia tinggi, bahkan setengah kepala lebih tinggi dari Ah Hu yang sendiri sudah bisa dianggap besar. Kulitnya gelap, warna perunggu. Saat tubuhnya yang besar berdiri di sana, dia menyerupai menara besi hitam yang sangat tangguh dan tidak bisa dihancurkan. Dengan wajah persegi dan fitur pahat yang tampak seolah-olah diukir dengan pisau, dia sama sekali tidak tampan, tetapi maskulin dan berwibawa sampai ekstrim. Penampilan orang ini dikenal di seluruh dunia delapan ekstremitas. Dia tepatnya adalah penatua kursi pertama dari Aula Hukuman Broadcrete Mountain, Si Tai Wajah Su Chi Sun Klan Elder berubah menjadi sangat buruk. Jika Si Tai berada di Broadcrete Mountain sebelum ini, hanya bergegas setelah menerima berita kematian Si Ao Sen, dia seharusnya tidak datang secepat itu. Apakah dia kebetulan berada di wilayah surga timur, atau dia telah bergerak dan datang ke sini jauh sebelum ini? Yan Zao Ge berdiri di tempatnya, menatapnya dengan ekspresi bosan di wajahnya. Penatua bermata satu itu berbalik untuk memelototinya, tampak seolah-olah dia ingin melahapnya. Jangan lihat aku, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Yan Su, Yan Zao Ge mengangkat bahu, ini awalnya disiapkan untuknya, dengan Anda banyak lauk. Meskipun, dengan perubahan situasi sekarang, sepertinya dia telah menjadi lauk sebagai gantinya. HSSB 89, Raja Singa Besi Sejauh kelainan telah muncul di Siling Dragon Abyss, ketika Penatua Kin, Zhao Xicheng, Isri Singlor dan yang lainnya telah bersiap untuk memasuki Siling Dragon Abyss, Yan Zao Ge sudah meminta Ah Hu untuk mengirim pesan kembali ke klan. Alasannya secara alami adalah sesuatu yang lain. Namun, apa yang semula dimaksudkan untuk Yan Su sekarang kebetulan melawan rencana klan Sun Suci? Dibandingkan dengan para ahli dari klan Matahari Suci yang telah lama tiba di sini secara diam-diam dan menunggu siap untuk menyerang, Si Itai belum tiba di Tang Timur lebih lama dari mereka. Yan Zao Ge melihat ke arah langit. Dia melihat Si Itai, pria besar berkulit gelap itu, sementara juga menekan dan menjebak Penatua Hachet Hantu Han Seng, langsung mengulurkan tangannya, meraih ke arah Penatua dari klan Matahari Suci. Melihat ini, Tetua Bermata Satu meraung marah, Si Itai, kamu berani. Wajah Si Itai tanpa ekspresi, menyerupai batu yang tidak berubah selamanya tidak kebal oleh kerusakan waktu, apa yang tidak berani. Klan Sun Suci Anda menyebabkan masalah di domen surga Anda harus membayar harga untuk itu. Penatua Bermata Satu mengamuk dengan marah, Gunung Kredo Luasmu menampung seorang murid yang menghianati klan Sun Suciku, tidak hanya itu, murid Broad Creek Mountain, Yan Zauge bahkan membunuh murid langsung inti klan Sun Suci saya, Xiao Sen. Petik 2. Menurutmu, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Si Itai berkata dengan dingin, sangat mesum, sembrono dan tidak bermoral, berniat untuk dengan paksa mencemari sesama anggota klannya, klan Sun Suci Anda berdiri dengan bias di sisi barang-barang seperti itu, Anda seharusnya secara logis menerima akhir yang sama dengannya. Petik 2. Di antara kata-katanya, Si Itai mengulurkan tangan kanannya, telapak tangannya seperti kaca saat itu bersinar dengan cahaya cemerlang dari dalam, menyerupai Fajra. Awan dan angin di sekitarnya sekali lagi melonjak, awan emas berubah menjadi telapak tangan besar yang menghalangi seluruh langit, meraih ke arah elder bermata satu itu. Baik, Si Itai, jika Anda memiliki kemampuan, ceritakan omong kosong itu kepada kepala klan Sun Suci saya juga. Tetua bermata satu memanggil dengan penuh kebencian, sebelum dia tiba-tiba berbalik dan mengeksekusi lompatan matahari terbit, melarikan diri dengan tergesa-gesa menuju kejauhan. Han Seng yang tingkat budidayanya tidak jauh lebih rendah darinya, telah ditangkap hidup-hidup oleh Si Itai dalam satu putaran. Bahkan Isri Sing Lord bukanlah tandingan Si Itai, apalagi elder bermata satu. Dia sendiri pasti tidak percaya bahwa dia akan bisa menahan Si Itai. Sekarang, dia hanya berharap dia bisa melarikan diri. Lompatan matahari terbit dari klan matahari suci, ketenarannya bergema di seluruh dunia. Dalam hal kecepatan teknik gerakannya, elder bermata satu itu jauh, jauh lebih cepat daripada elder Ghost Hachet Han Seng. Jangankan Huang Su, bahkan jika Huangguang Li ada di sini, Si ini juga akan mengatakan hal yang sama. Si ini lembut dalam bidang apapun dalam hidupnya, hanya saja tidak di tulang punggungnya. Bahkan jika Anda mematahkan semua tulang di tubuh saya, saya juga akan mengatakan hal yang sama. Petik 2. Nada suara Si Itai tenang dan lembut, namun memancarkan kemauan yang tak tergoyahkan. Tangan emas besar yang terbentuk dari awan tampak sangat besar saat membentang langsung ke cakrawala. Betapapun cepatnya lompatan matahari terbit dari Sun Klan Elder, betapapun momentumnya tidak dapat diblokir, pada akhirnya, itu juga tidak dapat melarikan diri dari bawah telapak tangan Si Itai. Tangan besar itu turun, langsung menabrak elder bermata satu. Penatua bermata satu ini dan penatua kapak hantu Han Seng sebelum keduanya mengaktifkan artefak roh mereka, kelas satu menengah, kelas satu tingkat rendah, berjuang dengan panik. Tapi kandang yang terbentuk dari awan emas membuat mereka terperangkap dengan kuat di dalamnya, sama sekali tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Yan Zouge melihat ke telapak tangan Si Itai yang telah mendapatkan kembali bentuk aslinya, mengklik lidahnya saat dia menghela nafas dalam pujian, hanya berkultivasi dalam satu seni bela diri sepanjang hidupmu. Paman magang tertua benar-benar telah menunjukkan pengabdian dirimu dengan sepenuh hati dan eksklusif untuk satu hal dan unggul dalam segala hal berdasarkan hal itu hingga ekstrim. Petik 2. Mendengar ini dari samping, Ah Hu, Su Chuan dan yang lainnya mengangguk setuju. Seorang sarjana bela diri dari Broadcrete Mountain seperti Yan Zouge telah berkultivasi dalam 2 dari 8 seni ekstrim, Pedang Biduk serta Telapak Tusita. Martial Grandmaster Broadcrete Mountain seperti Yan Su, Elder Kin dan Elder Kong, terlebih lagi, secara bersamaan dibudidayakan di banyak seni bela diri puncak Broadcrete Mountain, dan mungkin bahkan beberapa seni bela diri yang bukan dari Broadcrete Mountain. Hanya saja di antara semua ini, hanya satu atau dua yang merupakan seni bela diri utama mereka, yang paling mereka kuasai. Sisanya adalah pelengkap dan mencoba-coba untuk referensi. Ini tidak hanya akan meningkatkan tingkat kekuatan praktisi bela diri secara keseluruhan, pada saat yang sama, itu juga membantu dalam meningkatkan dan mengumpulkan pemahaman mereka sendiri tentang bela diri daos secara bersamaan. Pada level mereka, bagaimana memahami keseimbangan itu dan mengalokasikan waktu mereka dengan tepat adalah sesuatu yang kebanyakan dari mereka memiliki ide bagus di dalam hati mereka. Itu seperti ini untuk semua Grandmaster bela diri dari Broadcrete Mountain, dengan Sitai sebagai satu-satunya pengecualian. Ketika dia masih muda dan budidayanya rendah, dia telah mengabdikan yayasannya pada satu seni bela diri. Ketika kultivasinya lebih tinggi, ia masih hanya berkultivasi di tubuh Fajra dari delapan seni ekstrim. Dia telah membudidayakannya selama lebih dari seratus tahun. Melalui semua badai yang dia alami, dari murid muda Broadcrete Mountain hingga salah satu petinggi klan seperti dia sekarang, dia hanya berkultivasi dalam seni bela diri yang satu ini. Dalam hal kekuatan, ayah Yan Zauge, Yan Di, lebih unggul dari kakak magang kakaknya, Sitai. Dia akrab dengan semua delapan seni ekstrim, satu dari hanya empat gunung luas krit saat ini yang telah mencapai ini. Namun, dalam hal pencapaian dalam tubuh Fajra, melawan Sitai, Yan Di hanya bisa menghela nafas dan mengakui inferioritasnya. Dalam hal pencapaiannya dalam seni bela diri ini, Sitai telah lama melampaui seluruh generasi Broadcrete Mountain yang lalu, orang pertama yang tak terbantahkan dari zaman kuno sampai sekarang. Di bawah usahanya yang tak kunjung padam, terus-menerus bereksperimen saat ia menghilangkan ketidakmurniannya sambil mempertahankan esensi vitalnya, membuang yang lama untuk yang baru, tubuh Fajra terus-menerus meningkat, melampaui keadaannya di masa lalu. Di masa lalu, Eight Extreme Arts berdiri berdampingan. Sekarang, delapan seni ekstrim, Fajra nomor satu. Reputasi ini, telah dibawa oleh Sitai sendirian. Wajahnya tanpa ekspresi, setelah menangkap Han Seng dan tetua bermata satu itu, Sitai turun dari langit, datang ke tanah sebelum Yan Zauge dan yang lainnya. Yan Zauge tersenyum, saya telah merepotkan paman magang tertua. Sitai menganggup, tapi itu hanya dimungkinkan oleh keberanianmu. Zauge, sangat bagus sekali. Petik 2 Yan Zauge tersenyum, ekspresinya tenang, saat sucuan diam-diam menggigit lidahnya dengan heran dari samping. Reputasi Sitai telah lama menyebar sebagai seseorang yang jarang memberikan kata-kata pujian. Mampu menerima evaluasi, tidak buruk, darinya sudah sangat jarang. Kerja bagus yang baru saja dia berikan kepada Yan Zauge ini akan sulit didapat seperti bulu burung phoenix atau tanduk unikon. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Berita bahwa saya telah mencapai tang timur tidak bisa bocor, kata Sitai. Yan Zauge menganggup, ini wajar. Sitai memutar kepalanya untuk melihat ke arah penatua dari Broadcrete Mountain yang kurus, saya akan mengganggu penatua Yin untuk mengawasi murid-murid lain dari klan kami serta kelompok yang dipimpin oleh Pangeran Pertama Tang Timur. Ekspresi terkejut sudah hilang dari wajahnya, penatua yang kurus itu tidak mengajukan pertanyaan apapun saat dia menganggupkan persetujuannya, serahkan saja pada orang tua ini. Mereka segera pergi. Sitai dan Yan Zauge, bagaimanapun, tidak segera berangkat. Tatapan Sitai tertuju pada tempat yang jauh di kejauhan, Yan Zauge, apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Cakrawala tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan berkaca-kaca, saat sesuatu seperti penghalang muncul di sekeliling yang benar-benar memotong dunia luar dari dalam. Yan Zauge dan Ahu dibawa bersama oleh Sitai karena dengan beberapa langkah, mereka tiba di pinggiran penghalang. Penghalang ini terbentuk dari aplikasi seni bela diri tubuh Fajra Sitai yang kuat. Sebelumnya, itu telah disimpan sepenuhnya tanpa bentuk, mencegah orang lain menyadarinya. Sementara memblokir ahli dari tingkat kultivasi yang sama tidak mungkin, setelah menyelimuti seluruh area sekitarnya, bahkan jika penatua hajat hantu Han Seng serta tetua Sun Klan Bermata 1 berhasil membebaskan diri, mereka kemudian akan bertabrakan dengan penghalang ini secara langsung dan jalur mereka terhalang. Saat ini, ada seseorang yang dihalangi oleh penghalang ini, hanya mampu berdiri dengan canggung di mana dia berada, tidak dapat bergerak maju atau mundur. Orang itu tepatnya adalah Yan Su. Sebelumnya, dia tidak mendekat, hanya mengamati gangguan di sini dari jarak jauh. Jika kelompok Yan Zauge telah mati di tangan Han Seng dan ahli dari klan Matahari Suci, itu akan menjadi skenario kasus terbaik baginya. Jika Yan Zauge, yang diberkati dengan keberuntungan besar, entah bagaimana berhasil membebaskan diri, dia mungkin terpaksa bergerak sendiri. Tapi melihat si Teng ikut campur, hati Yan Su langsung tenggelam. Dibandingkan dengan prediksinya, si Teng telah datang terlalu dini. Melihat hal-hal yang tidak baik, Yan Su segera berbalik untuk berlari. Hanya untuk menyadari bahwa niat Inju si Teng telah lama menyelimuti seluruh area, membatasi langit dan bumi. Bukan hanya Han Seng dan tetua klan Matahari Suci itu, bahkan Yan Su yang tidak menunjukkan dirinya sebelumnya telah lama terjebak seperti kura-kura di dalam toples. Dia ditekan dan dibuat tidak bergerak oleh niat Inju si Teng, ingin melarikan diri tetapi tidak dapat melakukannya, ingin mengungkapkan dirinya sendiri untuk mencoba menutupi apa yang telah dia lakukan namun tidak dapat melakukan bahkan itu. Seluruh orangnya membeku di sana, itu sangat canggung. HSSB 90, Elder Yan, lama tidak bertemu. Saat dia dan si Teng datang ke hadapan Yan Su, Yan Zauge berkata sambil tersenyum, Yan tua, lama tidak bertemu. Si Teng melirik Yan Su dengan acuh tak acuh, mari kita bicara sambil berjalan. Mereka mulai berjalan, Yan Su mengikuti diam-diam di belakang si Teng, tidak bersuara. Seorang Grandmaster bela diri dari klan Matahari Suci yang menghilang tanpa jejak adalah hal yang tidak normal yang pasti akan membangkitkan kecurigaan seseorang. Sementara tidak ingin mengungkapkan identitasnya sendiri serta basis kultivasi, si Teng secara khusus meninggalkan beberapa tanda untuk ditindaklanjuti oleh orang-orang klan Sun Suci. Di permukaan, tanda-tanda ini tidak hanya menggambarkan satu martial Grandmaster dengan tingkat kultivasi yang mirip dengan Elder Bermata 1 yang mengelilingi dan menyerangnya. Di satu sisi, ini menyembunyikan kedatangan si Teng sendiri. Di sisi lain, umpan dibiarkan tergantung untuk menggayat ikan besar. Si Tai memandangi Penatua Hachet Hantu, Han Seng, Han Seng, kamu bergabung dengan organisasi Decimating Abyss, menciptakan gangguan di neraka. Itu memang memuakkan. Petik 2. Penatua Ghosh Hachet berkata dengan penuh kebencian, alam manusia seperti neraka yang hidup, apa bedanya? Petik 2. Mengapa banyak dari Anda bisa berdiri di atas orang lain begitu tinggi? Itu hanya karena kamu lebih kuat. Petik 2. Neraka akan terbuka dan sembilan dunia bawah akan turun, mencabik-cabik dunia tempat kita tinggal sekarang dan menciptakan langit dan bumi baru. Pada saat itu, kita akan lihat lagi siapa yang mendikte. Petik 2. Han Seng berteriak dengan marah, kali ini jatuh di tanganmu, orang tua ini tidak bisa berkata apa-apa. Tetap saja, si Tai dan kelompokmu jangan terlalu senang. Masalah ini belum berakhir. Petik 2. Si Tai berkata dengan tenang, sementara neraka telah tenang untuk sementara, kami juga dapat membayangkan bahwa kamu tidak akan meletakkan benderamu dan berhenti menabuh deramu begitu saja. Kepindahanmu kali ini apakah itu pertanda? Han Seng tertawa dingin, menutup mulutnya dan menyerah begitu saja saat dia menutup matanya dan tetap diam, tidak bergerak sedikitpun. Yan Zao Ge tiba-tiba berkata, Anda menginginkan sesuatu yang saya miliki, bukan? Si Tai menatap Yan Zao Ge. Yan Zao Ge membalas pandangannya untuk menenangkan pikirannya sebelum mengeluarkan sebuah benda dan mengguncangnya sedikit di depan Han Seng. Tepatnya pelat logam kecil yang dia dapatkan dari Ye Jing, yang terkait dengan warisan dari Glacial Dragon Martial Sein. Dari perspektif Yan Zao Ge, ekspresi Han Seng tidak berubah sedikitpun, tatapannya tidak bergetar sama sekali karena pernapasan dan detak jantungnya juga normal. Tatapan yang dia lihat padanya dipenuhi dengan penghinaan serta ketidaktahuan yang membingungkan. Tapi tatapan Si Tai di sampingnya tiba-tiba berubah parah, Oh! Kultifasinya jauh di atas Han Seng, juga saat ini memenjarakannya dengan kekuatannya sendiri. Dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi emosi Han Seng yang telah berubah saat ini. Melihat ini, Yan Zao Ge tersenyum, meskipun dia tidak berbicara. Si Tai juga menatap Han Seng dengan cara yang sama. Melihat ini, Han Seng mendengus, terus diam, hanya saja gertakannya langsung jatuh. Yan Zao Ge melempar pelat logam kecil di telapak tangannya. Pelat logam naik ke udara sebelum jatuh ke bawah sekali lagi, saat Yan Zao Ge menangkapnya sekali lagi. Bayangan jahat yang menyebabkan gangguan di siling Dragon Abyss tidak ada yang unik tentang itu. Itu juga sudah lama tidak ada di tangan saya. Petik 2. Selain itu, keduanya belum memiliki bentuk kontak lain. Jika Anda harus mengatakan bahwa ada sesuatu, maka ada sesama murid saya, Anda. N. Saudara Angkat, Ye Jing Yan Zao Ge mengelus pelat logam kecil itu dengan jari-jarinya, dan satu-satunya hal yang saya dapatkan dari saudara magang junior Ye Jing adalah pelat logam kecil ini. Oleh karena itu, saya hanya dapat percaya bahwa hal yang ingin Anda dapatkan dari saya hanyalah itu. Petik 2. Jadi, Senior Han, apakah kamu bisa memberi tahu kami sekarang untuk apa kamu menginginkan benda ini? Yan Zao Ge melihat ke arah Han Seng, ini terkait dengan Glacial Dragon Martial Sein, tapi seberapa besar hubungannya dan seberapa banyak warisan yang dapat diperolehnya masih belum diketahui. Di Tanah Tang Timur sekarang, Gunung Kredo Luasku, Klan Matahari Suci, serta Gunung Tak Terbatas-Tak Terbatas semuanya berkumpul di sini dalam sebuah pertemuan para pahlawan. Karena menyebabkan gangguan di siling dragon abis, Anda akan menjadi target semuanya, tidak ada yang keberatan merawatmu. Petik 2. Dalam keadaan seperti itu, kamu masih berani mengambil risiko yang sangat besar untuk tampil. Yan Zao Ge tersenyum, biar kutebak. Satu-satunya alasan untuk itu adalah Anda pasti sudah mendapatkan beberapa informasi akurat terkait pelat logam ini. Dengan itu, Anda akan bisa mendapatkan sesuatu yang akan membawa Anda selangkah lebih maju dalam mencapai apa yang disebut keinginan besar Anda. Petik 2. Benda itu terkait dengan neraka, dan dapat membantu Anda dan rekan Anda dalam menyelesaikan rencana Anda. Mendengar kata-kata ini, Han Seng langsung menutup matanya, hanya membuka mulutnya untuk berbicara setelah sekian lama, keterampilan orang tua ini lebih rendah, banyak ditangkap olehmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi. Yan Zao Ge memutar kepalanya untuk melihat si Tai, paman magang tertua. Awalnya, ini hanya keberuntungan tak pasti yang aku temui secara kebetulan, oleh karena itu, saya mengaku memilikinya. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu memang sangat signifikan. Petik 2. Broad Creek Mountain memungkinkan murid-muridnya untuk mendapatkan keuntungan penuh dari pertemuan tak terduga yang mereka alami. Jika murid-muridnya merasa bahwa mereka tidak dapat menangani semuanya sendiri, mereka juga dapat meminta bantuan dari klan, berbagi keuntungan bersama. Namun, jika masalah itu menyangkut sesuatu seperti dunia iblis api, neraka atau tanah suci lainnya, itu akan menjadi cerita yang berbeda sama sekali. Si Tai berkata, tidak apa-apa, biarkan saja setelah semuanya beres. Petik 2. Jika itu terkait dengan organisasi decimating abis dan neraka, klan akan mengurusnya. Jika itu terkait dengan Glacial Dragon Martial Sein, klan tidak akan mengambil apa yang menjadi hakmu. Petik 2. Organisasi decimating abis secara alami adalah organisasi tempat penatua Ghost Hachet, Han Seng berada. Sebelumnya, dalam operasi pembersihan di Tang Timur, beberapa anggota organisasi berpangkat menengah dan rendah telah jatuh ke jaring. Sampai saat ini, Han Seng adalah ahli terkuat dari organisasi tersebut yang pernah ditangkap. Apakah itu Yan Zao Ge atau Si Tai, keduanya memiliki harapan besar tentang hal ini, bersiap untuk membuka mulut Han Seng dan menggali lebih banyak informasi berharga. Si Tai berkata, kali ini, kamu bersedia mengambil risiko, selain hasil akhir dari operasi, setidaknya, Han Seng telah jatuh ke dalam jaring kami. Arti ini penting. Dengan itu, Anda sudah mendapatkan pahala yang besar. Petik 2. Pertama-tama menyelamatkan Raja Zao dari Kerajaan Tang Timur, kemudian membantunya merebut kembali kendali atas formasi Agung Jing yang nanti, kontribusi Anda juga sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan. Di tengah pertempuran, jika musuh tidak mati, mungkin saja kamu sendiri yang mati. Kau membunuh Xiao Shen, tidak bisa dianggap sebagai kesalahan. Petik 2. Saat dia melihat kearah Yan Zao Ge, beberapa tanda kehangatan muncul dalam pandangan Si Tai yang biasanya keras dan pantang menyerah. Saat ini, Anda telah mendapatkan tiga pahala besar, klan tidak akan gagal untuk menghadiahimu untuk mereka. Petik 2. Berpikir tentang itu, telah berada di Tang Timur bahkan belum setengah tahun, kamu telah secara berurutan telah melakukan banyak pahala, kontribusimu juga sangat luar biasa. Frekuensi dan efisiensi seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah saya temui sebelumnya selama bertahun-tahun menjadi kepala balai disiplin. Petik 2. Yan Zao Ge berkata, Paman magang paling tua memuji saya. Kata-kata palsu tidak diucapkan sebelum kebenaran. Kali ini, penatua hacat hantu yang telah mendarat di jaring kami adalah kejutan yang tidak terduga. Petik 2. Saat Yan Zao Ge mengatakan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Selain itu, hal-hal yang berjalan begitu lancar juga harus dikaitkan dengan koordinasi yang baik dari orang lain. Si Tai berkata dengan lembut, memang, koordinasinya sangat baik. Kedua tatapan mereka sekarang jatuh pada Yan Su. Yan Zao Ge membentangkan telapak tangannya dalam pose bertanya, Penatua Yan, dari apa yang saya tahu, karena terburu-buru untuk membantu Zhao Seng, Anda seharusnya tidak punya waktu untuk berada di sini, bukan? Pada saat ini, Yan Su sudah benar-benar menenangkan dirinya sendiri baik dalam pikiran maupun ekspresi. Setelah menyelamatkan pangeran ketiga Tang Timur, lelaki tua ini bergegas ke sini secepat yang dia bisa, sayangnya terlambat selangkah. Dia membungkuk ke arah Si Tai, untungnya, tetuasi dan ahli klan lainnya berhasil bergegas tepat waktu, mengalahkan klan Matahari Suci serta monster tuahan. Si Tai menatap lurus ke arah Yan Su, melihat aku ada di sini, mengapa kamu lari? Yan Su berkata perlahan, bawahan ini tidak kompeten, karena gagal dalam menentukan pergerakan musuh dengan benar, yang pada dasarnya memungkinkan klan Matahari Suci merajalela di tanah domain surga yang diatur oleh Broadcrete Mountain milikku. Bala bantuan Mai Broadcrete Mountain tertinggal setelah praktisi bela diri dari Sun klan Suci dalam hal penempatan, bawahan ini memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Bawahan ini awalnya sudah gelisah. Setelah tiba-tiba melihat penatuasi, bawahan ini menjadi semakin malu dan panik, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembunyikan diri dan pergi. Petik 2. Di satu sisi, bawahan yang malu ini tidak punya wajah untuk bertemu denganmu. Di sisi lain, bawahan ini ingin segera menebus kesalahan masa laluku dan mendesak anak buahku untuk segera mengumpulkan lebih banyak informasi tentang pergerakan klan Sun Suci dalam persiapan untuk serangan balik klan kita. Petik 2. Yansu membungku penuh pada Sitai, bawahan ini gagal dalam menangani masalah, menjadi biasa-biasa saja dan tidak kompeten. Saya bersedia menerima semua hukuman yang dijatuhkan pada saya. Petik 2. Melihat Yansu, Yan Zauge berpikir bahwa ini benar-benar orang tua yang halus. Mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan yang lebih kecil sambil sepenuhnya membicarakan masalah besar yang sebenarnya. Yang paling mengganggu Sitai dalam hidupnya adalah orang-orang yang gagal dalam tugas mereka dan berusaha untuk mengabaikan tanggung jawab mereka. Kata-kata Yansu pasti akan menyebabkan opini Sitai tentang dia menjadi sangat rendah. Bahkan jika dia untuk sementara dibiarkan tanpa hukuman karena mereka harus berurusan dengan klan Matahari Suci, Yansu pasti tidak akan baik-baik saja setelah semuanya selesai. Tetapi jika dibandingkan dengan niat sebenarnya Yansu, kesalahannya ini tidak lagi tampak seperti apapun. Hanya saja, Sitai tidak mudah dibodohi. Kamu telah membawa serta kantong menyusut bayangan bersamamu, di dalamnya aku samar-samar bisa merasakan kehadiran orang yang hidup, Sitai menatap Yansu, siapa itu? Terima kasih.